Jauh di dalam awan, pertempuran antara para ahli altar jiwa dari ras manusia dan ras asing menyebabkan ruang angkasa bergetar, badai menghancurkan alam luar, dan meteor beterbangan melintasi dunia seperti tombak. Bola-bola cahaya yang menyilaukan meledak seperti matahari, bulan, dan bintang. Baik ras manusia maupun para ahli puncak dari tiga ras hantu sengaja mempertahankan pertempuran di langit. Mereka tahu bencana macam apa yang akan ditimbulkan pertempuran tingkat ini jika sampai ke daratan. Hanya mereka yang berada pada level yang sama yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran mereka. Bahkan para ahli alam nirvana tidak memenuhi syarat untuk ikut serta. Itu adalah pertempuran puncak yang sesungguhnya. Di bawah langit, ribuan meter di atas tanah, pertempuran berdara antara praktisi bela diri di bawah tingkat altar jiwa tiba-tiba berhenti sebelum benar-benar dimulai. Ras asing kembali ke benua prism. Mereka menyerang ke pusat wilayah mereka. Sorakan keras terdengar dari kerumunan lima pasukan peringkat silver. Selusin atau lebih ahli alam nirvana dan alam fragmentasi mengelilingi Kinlai seperti badai dan terbang menuju benua prism. Pada saat ini, Kinlai sementara menyingkirkan delapan lempengan kayu Tunderblitz untuk menghemat kekuatannya. Pulihkan saja, jangan khawatirkan apapun lagi. Sen Yue berkata dengan lembut. Kinlai duduk di atas luan bersayap emasnya. Kecepatan penuh Golden Winget Luan tingkat enam lebih cepat daripada semua kereta perang kristal Kinlai. Agar dapat mencapai tempat berkumpulnya ras asing secepat mungkin, dan tidak terganggu, Kinlai tidak menolak undangan Sen Yue dan memilih untuk duduk di Golden Winget Luan. Pada luan bersayap emas, dia mengeluarkan potongan daging binatang roh kering dari cincin spasialnya, merobeknya, dan mengunyahnya. Semuanya merupakan makhluk roh tingkat lima atau tingkat enam. Daging dan darah mereka mengandung sejumlah besar ki daging dan darah yang murni. Itu sangat membantu pemulihan stamina dan garis keturunan. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menjepit batu roh yang sangat murni dengan tangannya yang lain dan menyerap energi roh di dalamnya. Tubuh fisiknya dan lautan rohnya juga sangat lelah. Dia merebus garis keturunannya dan mengaktifkan jejak api, menyebabkan para ahli dari tiga ras hantu yang tercetak itu tenggelam dalam api. Mereka terbakar menjadi abu sebelum mereka bisa melakukan apapun. Orang-orang itu setidaknya berada pada tahap akhir alam fragmentasi. Sebagian besarnya diberi cetakan api. Alam mereka sangat dalam, dan tahap tengah dan akhir alam nirvana dapat ditemukan di mana-mana. Ketiga ras goul adalah yang pertama terbakar oleh api. Mereka telah memberikan pukulan berat dan melemahkan kekuatan puncak mereka sejak awal. Merebus garis keturunan seseorang akan menghabiskan kekuatan fisiknya. Setelah itu, ia mengendalikan delapan lempengan kayu Thunder Blitz dan menggunakan petir untuk mengukir diagram roh, memicu jantung guntur yang mendalam untuk meledak terus-menerus. Yang ia konsumsi adalah energi roh dan energi jiwa. Dia harus memanfaatkan momen itu untuk memulihkan kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan kekuatan fisiknya sesegera mungkin. Baru pada saat itulah ia dapat terus melakukan mukjizat dalam pertempuran berikutnya. Hal itu dapat mengakibatkan kerusakan yang menghancurkan bagi non-manusia. Dia berkonsentrasi pada pemulihan. Telan pil ini, pil roh suci awan jiwa, dan cobalah untuk pulih sesegera mungkin. Kami membutuhkanmu. Tiba-tiba, Biyu dari sekolah Tianqi berjalan mendekat dan menyerahkan sebuah pil. Kin Lai membuka matanya. Itu adalah pelet seukuran buah lengkeng, berkilau dengan kilau seperti batu giyok. Gugusan awan kecil melayang di atas pelet, memancarkan aura jiwa yang murni. Energi jiwa murni semacam ini sebenarnya lebih berlimpah daripada energi jiwa dari sepuluh kristal jiwa yang digabung menjadi satu. Ketika dia mencium awan-awan kecil itu, pikirannya menjadi jernih, dan dia merasa seolah-olah jiwanya mendapat manfaat. Seperti yang diharapkan, sekolah Tianqi kaya dan mengesankan. Mata Shen Yue berbinar saat dia memuji. Melihat Kin Lai yang sedikit terkejut, dia mengambil pil itu dari tangan Biyu tanpa ragu. Di bawah tatapan Biyu yang tercengang, dia tidak mencoba menyembunyikan apapun dan langsung memasukkan pil itu ke mulut Kin Lai. Kamu punya daging di satu tangan dan batu roh di tangan lainnya. Kamu tidak punya tangan tambahan untuk memegangnya, jadi aku akan melakukan apapun yang aku bisa untukmu. Shen Yue tersenyum lembut. Sebelum Kin Lai sempat bereaksi, dia mendapati pelet harum itu telah memasuki mulutnya. Bibirnya dan jari-jari ramping Shen Yue bersentuhan bagaikan seekor capung yang meluncur di permukaan air. Dia terkejut. Jika Shen Yue berhati-hati, dia bisa menghindari kontak intim antara jari-jarinya dan bibirnya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia bahkan merasa Shen Yue melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, banyak sekali tatapan mata yang tertuju padanya. Setiap gerakan Shen Yue yang paling kecil pun menjadi pusat perhatian semua orang. Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Sekolah Tianqi, Gunung Binatang, Sekte Terminator, Lima kekuatan peringkat perak, dan ribuan praktisi bela diri menatapnya dengan kaget. Orang-orang itu melihat jari Shen Yue menyentuh bibirnya. Banyak mata orang berbinar seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Mereka berpikir dalam-dalam. Ada begitu banyak artefak roh terbang, begitu banyak burung roh, tetapi dia hanya harus duduk di luan bersayap emas milik Shen Yue. Tindakan intim Shen Yue yang tak terkendali menunjukkan bahwa hubungan mereka berdua jelas tidak biasa. Mereka tampak seperti pasangan. Tidak heran Sekte Terminator sangat menghargai anak ini. Jadi dia memiliki hubungan seperti itu dengan Shen Yue. Shen Yue adalah cucu Shen Kui. Bahkan Lei Yan dari Nan Zheng Tian sangat mengagumi Shen Kui. Nan Zheng Tian akan melindunginya demi Shen Kui, bukan? Inilah alasan Nan Zheng Tian menginginkannya dari kultus penyihir hitam. Ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajah banyak orang. Sialan, bajingan ini bergerak cepat. Mereka berdua sudah sangat akrab, dan dia masih bertanya tentang kehidupan pribadi kakak senior Shen. Apakah dia gila? Pikir Du Siang Yang. Jejak kepahitan muncul di sudut mulut Luo Chen. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, Sekolah Tianqi, dan bahkan Gunung Binatang, ada banyak jenius muda yang mengagumi Shen Yue. Pada saat itu, orang-orang ini merasa iri dan cemburu. Hati mereka dipenuhi dengan berbagai macam perasaan. Kakak senior Sue, apakah aku salah paham, atau apakah kamu dan Shen Yue memiliki suami yang sama? Juru Iji dan Sue Moyan tidak berjauhan. Dia menatap Shen Yue dan Qin Lai dengan dalam. Setelah mengalihkan pandangannya, dia menatap Sue Moyan dengan wajah penuh penghinaan. Kakak senior, apapun kemungkinannya, kau nampaknya gagal. Kalau memang tidak ada apa-apa antara kau dan Qin Lai, maka yang bisa kukatakan adalah seleramu buruk, kakak senior. Meskipun aku tidak menyukainya, orang ini mampu menimbulkan badai di negeri kekacauan. Itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Jika aku jadi kamu di makam para dewa, aku akan meraihnya, menangkapnya, dan memenuhi hatinya dengan sosokku. Jika Anda seperti saya dan tahu cara menangkap pria seperti ini, maka tidak ada masalah. Tapi kenapa dia bersama Shen Yue? Apakah kendalimu terhadap laki-laki begitu lemah? Bagaimana bisa kau begitu ceroboh dan membiarkan Shen Yue mendekatinya? Apa yang dilakukan Shen Yue sekarang seharusnya kau lakukan? Seharusnya kau yang melakukannya. Dia jelas-jelas mencoba merampas barang-barangmu, dan itu dilakukan di depan semua orang. Bagaimana kau bisa menoleransi ini? Heh, kalau aku, aku tidak akan mentolerirnya. Tatapan mata Sue Moyan dalam. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, tidak ada apapun antara aku dan dia. Kalau begitu, kau bahkan lebih gagal lagi. Juru Iji tersenyum dingin. Aku sudah bertanya tentang kalian berdua. Aku tahu dia menyelamatkanmu di makam dewa, memperpanjang umurmu, dan membebaskan ayahmu. Dia membantu ibumu bangun. Dia membawa kembali tubuh leluhur darah kepada ayahmu dan membantu Sue Sazong membangun pijakan di kepulauan matahari terbenam. Dia membantumu melawan invasi kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Aku tidak tahu apa lagi yang telah dia lakukan untukmu. Dia telah melakukan begitu banyak hal untukmu, dan memainkan peran yang tak terkira dalam segala hal. Jika kamu tidak dapat mengikat orang seperti ini yang sangat membantu masa depan Sue Sazong, apalagi yang dapat kamu pengaruhi agar dia terus membantu Sue Sazong. Kakak senior, maafkan aku karena terus terang, tapi selain kecantikanmu, apalagi yang menarik perhatianmu padanya. Setelah meninggalkan sekte iblis ilusi, statusmu tidak lagi cemerlang. Dalam hal ini, kamu jauh lebih rendah daripada Shen Yue. Saya akui bakatmu memang tinggi, tetapi Shen Yue tidak kalah dalam hal ini. Selain itu, Shen Yue dapat mengelola sekte Terminator dengan tertib. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan baik. Kegagalanmu menangkapnya di Graveyard of Gods adalah kesalahan terbesarmu. Akan sulit untuk menebusnya di masa depan. Mengikuti analisis Juru Iji, ekspresi Sue Moyan menjadi sedikit tidak wajar, dan matanya sedikit redup. Tanpa sadar dia menatap Shen Yue dari kejauhan. Ketika melihat pipi Shen Yue sedikit memerah, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Pada saat ini, seolah merasakan tatapannya, Shen Yue tiba-tiba menoleh. Mata Shen Yue berbinar dan memancarkan cahaya yang mengintimidasi. Sudut bibirnya sedikit melengkung seolah-olah dia diam-diam memprovokasi Sue Moyan. Ekspresi Sue Moyan membeku. Shen Yue tertawa pelan dan mengalihkan pandangannya dengan bangga. Dia tidak melanjutkan pandangannya. Semuanya, dapatkan beberapa pil berkualitas tinggi dan bantu dia pulih sesegera mungkin. Shen Yue memandang serius para ahli yang datang dari segala arah. Saya punya pil Harmoni Yin yang di sini. Saya punya pil Pembina Jiwa 7 Apertur di sini. Saya punya pil Penciptaan di sini. Para praktisi bela diri dari Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, Gunung Binatang, dan Sekolah Tianqi mengeluarkan pil dan menyerahkannya dengan sedikit rasa sakit. Jangan bergerak, biarkan aku yang melakukannya. Shen Yue melangkah maju dan menerima pil itu sambil tersenyum. Kemudian, dia berdiri di samping Kin Lai dengan sikap alami. Jika Anda sudah selesai memurnikan pil dalam tubuh Anda, beritahu saya, dan saya akan memberi Anda pil baru. Katanya lembut. Pada saat ini, pil roh suci awan jiwa yang baru saja ditelannya mengeluarkan energi jiwa yang kaya dan murni. Dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Shen Yue. Dia berusaha keras untuk mencernanya. Di mata semua orang, dia mendengarkan Shen Yue sepenuhnya dan membiarkan dia mengurusi hal-hal sepele untuknya. Hal ini semakin menegaskan hubungan dekat antara dirinya dan Shen Yue. Sayangnya, jika Shen Yue tidak menemuinya terlebih dahulu, aku akan memperkenalkan muridku kepadanya. Gadis Shen sangat cepat. Awalnya aku ingin bermain jodoh dengan putriku, tetapi tampaknya tidak ada harapan. Gunung Pedang Surgawi memiliki gadis yang baik. Di samping Kin Lai, para ahli alam nirvana yang baru saja menyerahkan pil menggelengkan kepala dan bergumam penuh penyesalan. Setelah pertempuran ini, nama Kin Lai akan menyebar ke seluruh tanah kekacauan, dan dia akan menjadi orang paling populer di dunia. Dilihat dari apa yang terjadi hari ini, dia juga akan menjadi salah satu orang terkuat di tanah kekacauan dalam waktu dekat. Jika orang seperti itu tidak dapat dibatasi oleh kekuatan suatu sekte, maka niscaya akan menjadi ide yang bagus untuk menjeratnya melalui kontrak pernikahan. Mereka semua berpikir begitu. Jika Shen Yue tidak menemuinya lebih dulu. 762. Kin Lai benar-benar fokus untuk memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dia tidak peduli dengan dunia luar. Efek dari pil roh suci awan jiwa sangat kuat. Setelah pil tersebut larut di perutnya, energi jiwa yang kaya dan murni berubah menjadi jutaan benang halus yang mengalir ke kesadarannya melalui pembuluh darahnya. Energi jiwa mengalir seperti sungai dan berkumpul di danau jiwanya. Danau jiwanya, yang telah menyusut hampir sepertiga, mulai mengembang pada tingkat yang terlihat karena jutaan benang halus. Perasaan energi jiwa yang meluap perlahan muncul dari hatinya. Jiwa sejatinya terasa nyaman seolah-olah sedang dibersihkan oleh nektar. Bahkan danau jiwanya pun terasa sangat bersih. Jiwa sejatinya terasa seperti sedang dimurnikan. Gelombang energi roh yang tebal menyebar dari perutnya dan ke lautan roh dan tiannya. Gugusan awan spiritual berwarna putih susu dengan cepat memenuhi lautan spiritualnya dan mengisi kembali kekuatan spiritual yang telah dikonsumsinya. Pil roh suci awan jiwa tidak hanya dapat memulihkan energi jiwa, tetapi juga dapat dengan cepat mengisi lautan roh dan tiannya serta mengisi ulang jiwa dan energi rohnya. Dengan dasar kultivasinya, satu pil roh suci awan jiwa sudah lebih dari cukup baginya untuk pulih, dan itu lebih dari cukup. Tidak jauh dari situ, Biyu dari sekolah Tianqi menyipitkan matanya dengan ekspresi aneh. Dialah yang memberikan pil roh kudus awan jiwa kepada Qin Lai, dan dia tahu lebih dari siapapun betapa berharganya pil ini. Itulah sebabnya dia 100% yakin bahwa pil roh kudus awan jiwa cukup untuk memulihkan energi jiwa dan energi roh Qin Lai. Ini berarti Qin Lai tidak membutuhkan lebih banyak pil untuk mengisi kembali jiwa dan energi rohnya. Dia tidak percaya bahwa Shen Yue tidak mengetahui nilai dari pil roh suci awan jiwa. Dalam pandangannya, Shen Yue sudah bertindak berlebihan ketika dia meminta segala macam pil. Cukup untuk saat ini, Shen Yue tersenyum. Namun, pertempuran ini melawan ras asing. Itu mungkin akan bertahan lama. Mungkin 10 hari atau setengah bulan, atau satu setengah tahun. Karena Qin Lai mampu memberikan pukulan yang menghancurkan bagi ras asing, maka jika dia penuh energi selama ini, itu akan menjadi pukulan berat bagi ras asing. Oleh karena itu, lebih baik menyiapkan lebih banyak pil terlebih dahulu. Lebih baik aman daripada menyesal. Itu akan berguna di masa mendatang. Biu berpikir dan merasa bahwa perkataan Shen Yue masuk akal. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Kelompok itu terus melindungi Qin Lai saat mereka bergerak menuju pusat benua prisma. 15 menit kemudian, saat mereka melewati kota Monstone, Qin Lai yang tengah memulihkan diri dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya. Di kedalaman matanya, ada bola-bola api yang berkobar menyala, dan karakter-karakter dewa tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya berkelebat. Apa yang terjadi? Shen Yue, yang paling dekat dengannya, adalah orang pertama yang menyadarinya. Qin Lai menunjuk ke sebuah menara batu di sudut tenggara kota Monstone. Ikuti aku, Biu bergegas keluar. Ada seniman bela diri alam Nirvana yang lain dengan dua seniman bela diri alam pemecah kekosongan. Mereka berubah menjadi tiga bayangan dan menyerang ke depan. Pembakaran. Qin Lai menekankan lidahnya ke langit-langit mulutnya dan mengucapkan suku kata yang aneh. Dia melontarkan bahasa suci yang tidak diketahui. Karakter-karakter dewa yang menyala-nyala di dalam darahnya yang mendidih bersinar dengan cahaya yang berbeda seperti bintang-bintang yang hancur. Karakter-karakter ilahi dalam darahnya mengembara secara misterius bagaikan lautan bintang yang luas, berubah sesuai hukum langit dan bumi. Inilah hubungan kekuatan garis keturunan yang ajaib. Wah! Dari dasar menara batu yang diserang Biu, terdengar ratapan hantu jahat dan bayangan api yang menyala-nyala menyambar keluar. Itu adalah anggota klan Rasgol Bumi yang tenggelam dalam api. Membunuh. Perubahan mendadak terjadi di kota Monstone. Istana batu besar di kota Monstone yang hancur seketika meledak berkeping-keping. Batu-batu besar dan pilar-pilar batu berubah menjadi paku-paku yang menusuk ke langit. Retakan. Bumi terbelah, dan banyak lubang gelap muncul. Para anggota klan Earthgol yang tersembunyi jauh di bawah tanah muncul. Gravitasi langsung meningkat seratus kali lipat. Kereta Perang Kristal, praktisi bela diri alam fragmentasi yang terbang di langit, dan kereta terbang raksasa tidak dapat beradaptasi dengan peningkatan gravitasi yang tiba-tiba dan jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan artefak roh terbang menerangi sekelilingnya. Banyak praktisi bela diri alam Neterpasaj dan praktisi bela diri manusia yang tidak bereaksi cukup cepat dan tidak memiliki artefak roh untuk melindungi diri mereka sendiri dibunuh oleh ras goul bumi pada saat mereka jatuh ke tanah. Puluhan mayat manusia berdarah seketika muncul di tanah. Ratusan anggota klan Earthgol menyerbu ke depan dan mencabik-cabik mayat manusia bagaikan binatang buas. Wus-wus-wus. Badai kuning kecoklatan bercampur batu, kayu, tulang binatang roh, dan darah tiba-tiba muncul di setiap sudut kota Monstone. Di dalam badai, anggota klan Heavengoul melepaskan kekuatan spasial dan mengeluarkan banyak bilah spasial. Para anggota klan Bluegoul memegang gelang, kalung, dan tongkat tulang binatang dan mengayunkannya dengan liar. Kekuatan jahat, kelabu, dan gelap memenuhi seluruh area, mencabik-cabik manusia di sekitarnya bagaikan penggiling daging. Dalam sekejap mata, puluhan prajurit manusia lainnya diselimuti oleh kekuatan badai yang mengerikan. Mereka terpotong-potong oleh bilah-bilah tajam angkasa atau tubuh mereka ditembus oleh kekuatan gelap dan jahat. Lebih banyak anggota klan Earthgoul muncul dari dalam tanah. Mereka mengunyah daging dan tulang manusia sambil menerjang untuk menyelamatkan diri seperti hantu yang menyerbu keluar dari jurang gelap. Para praktisi bela diri manusia berada dalam kekacauan. Gravitasi di sini telah berubah. Kin Lai memucat karena terkejut. Gravitasi telah meningkat seratus kali lipat. Dia sama sekali tidak dapat mengendalikan delapan lempengan kayu Thunderblitz. Dia tidak dapat menuliskan diagram roh dan mengaktifkan kembali profound thunder heart yang merusak. Lebih parahnya lagi, luan bersayap emas yang ditungganginya dan Sen Yue terjatuh karena gravitasi. Banyak sekali anggota klan Earthgoul, Heavengoul, dan Bluegoul yang menunggu. Banyak sekali mata yang muram dan kejam menatapnya. Jelas bahwa perubahan di kota Monstone merupakan jebakan yang telah direncanakan secara hati-hati oleh ras asing untuknya. Rasgoul bumi telah mengubah gravitasi dan menyebabkannya meledak seratus kali lipat. Dia tidak dapat mengendalikan delapan lempengan kayu Thunderblitz. Klan Bluegoul yang ahli dalam penyembunyian bersembunyi di bawah tanah dengan bantuan klan Earthgoul. Mereka menggunakan seni rahasia untuk menghindari deteksi jiwa para praktisi bela diri manusia. Ketika kelompok itu tiba, mereka tiba-tiba menyerang. Mereka langsung membalikkan keadaan. Dalam waktu singkat, hampir seratus praktisi bela diri manusia tertangkap basah dan terbunuh. Mayat mereka jatuh ke tanah dan dicabik-cabik serta dimakan oleh ras asing. Bahkan tulang belulang mereka pun tidak tersisa. Adegan itu sangat kejam dan berdarah. Banyak praktisi bela diri manusia muda yang belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Mereka belum pernah mengalami pemandangan seperti itu. Melihat teman-teman dan saudara-saudara mereka yang beberapa saat lalu asyik mengobrol dengan riang berubah menjadi daging cincang di mulut ras-ras asing itu, dan melihat darah muncrat dari sudut mulut ras-ras asing itu, mereka pun nyaris hancur. Gangguan mental mereka menyebabkan kekuatan tempur mereka sangat rendah. Mereka tidak dapat fokus dan tentu saja tidak dapat menggunakan semua kekuatan mereka. Moral manusianya rendah. Ledakan. Saat Luan bersayap emas jatuh, cincin spasial Kin Lai memancarkan cahaya. Bombom mendalam yang membara muncul. Dengan dia sebagai pusatnya, bola-bola logam merah tua melesat ke arah tempat ras asing berkumpul bagai kobaran api. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang dunia datang dari tempat ras asing berkumpul. Guntur meledak, kilat berenang bagaikan naga, dan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya membubung dan menenggelamkan kota Monstone dalam lautan api. Bombom mendalam yang membara yang dapat ditumpuk bersama-sama akan melipat gandakan kekuatannya saat bertabrakan. Banyak bom mendalam yang membara meledak. Dampaknya menyebabkan puluhan anggota Clan Earth Goal yang tengah berkumpul terjatuh ke tanah. Mereka berubah menjadi hujan darah. Sen Yue dari Terminator Profound Bom bereaksi. Para praktisi bela diri sekte Terminator luar biasa bersemangat. Bola-bola logam perak beterbangan dari tangan para praktisi bela diri sekte Terminator dan mendarat seperti kerikil ke dalam badai tempat para ras asing berkumpul. Selama suatu waktu, ledakan apokaliptik datang dari setiap sudut kota Monstone. Blazing Profound Bom dan Terminator Profound Bom adalah senjata yang dapat mengubah arah pertempuran. Senjata-senjata ini dapat memberikan kerusakan yang mengerikan dalam waktu singkat. Anggota Clan 3 Ras Hantu jelas tidak bereaksi tepat waktu. Satu demi satu, orang-orang luar itu meledak berkeping-keping dan mati dalam suara ledakan yang memekakkan telinga. Memanfaatkan kesempatan ini, sekitar selusin manusia praktisi bela diri alam nirvana yang menguasai seni gravitasi bekerja sama untuk melepaskan kekuatan di dalam tubuh mereka. Retak-retak-retak. Permukaan kota Monstone memancarkan riak-riak aneh yang menyerupai gelombang laut. Riak-riak itu bergoyang seperti karpet tertiup angin. Istana demi istana runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Jauh di bawah tanah, medan gravitasi yang kuat, dan formasi yang didirikan ras gol bumi di bawah tanah yang mencapai langsung inti bumi kehilangan efektivitasnya saat bumi berguncang. Medan gravitasi yang seratus kali lebih kuat berangsur-angsur pulih. Mundur dahulu. Seorang anggota klan pendek dari ras gol bumi melihat bahwa situasinya buruk dan mengeluarkan lolongan gelap. Di bawah tanah, lubang-lubang gelap yang tak terhitung jumlahnya secara misterius muncul saat kekuatan ras gol bumi berubah. Banyak anggota klan Blue Gold dan Heaven Gold terjun ke lubang gelap itu dan menghilang seketika. Anggota klan Earth Gold dapat menyatu dengan tanah seperti ikan menyatu dengan laut begitu mereka menginjakan kaki di permukaan. Bagi mereka, kedalaman bawah tanah yang gelap dan tanpa cahaya adalah seperti rumah mereka. Mereka dapat bergerak bebas di kedalaman bumi. Ini adalah bakat yang unik untuk ras mereka. Para praktisi bela diri manusia yang hendak menyerang dengan kekuatan penuh setelah sedikit membalikkan keadaan tiba-tiba menemukan bahwa semua ras asing telah menghilang di bawah tanah. Kehadiran dan jejak mereka hilang. Kota Monstone hancur total. Ada bercak darah di mana-mana di reruntuhan, tetapi tidak ada tanda-tanda kematian. Ras gol bumi telah membawa ras asing dan manusia yang telah mati ke bawah tanah. Anggota klan mereka akan dikubur, dan manusia akan menjadi makanan mereka. Medan gravitasi tiba-tiba kembali normal. Mereka telah pergi. Seorang praktisi bela diri sekolah Tianqi yang telah mencapai tahap akhir alam Nirvana menatap tanah dengan ekspresi gelap dan mendesah tak berdaya. Si Siuling dari Sekte Iblis Ilusi mengerutkan kening dalam saat dia menatap Kin Lai dan berkata, Ras asing yang terbakar itu adalah umpan. Semua orang sadar kembali. Kin Lai dapat merasakan beberapa ras asing khusus dengan seni rahasia yang tidak dapat mereka pahami dan membakar mereka sampai mati. Ras asing juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, mereka memasang jebakan di kota Monstone, mengubah medan gravitasi, dan meninggalkan anggota klan khusus di sini untuk memancing mereka. Ketika rombongan itu lewat, Kin Lai merasakan keberadaan orang itu melalui kelainan garis keturunannya dan menunjukkan lokasi orang tersebut. Hal ini menyebabkan semua orang berhenti di udara di atas kota Monstone. Biyu bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang dan memburu orang luar. Pada akhirnya, mereka jatuh ke dalam penyergapan ras asing dan membayar harga yang mahal. Lebih dari seratus orang tewas tanpa mayat. Dia sangat bertanggung jawab atas hal ini, dan Si Siuling menyalahkannya. Dari sekitar seratus orang yang meninggal, lima puluh orang berasal dari Sekte Iblis Ilusi. Banyak dari mereka adalah murid dan bawahannya. Karena Sekte Iblis Ilusi memiliki banyak sekali wanita, daging wanita muda manusia lebih lezat bagi ras asing. Oleh karena itu, ketika mereka berburu, mereka menggunakan lebih banyak kekuatan pada Sekte Iblis Ilusi, yang menyebabkan Sekte Iblis Ilusi menderita korban paling banyak. Si Siuling tidak mengetahui hal ini. Dia mengira bahwa Kinlai mempunyai motif tersembunyi dan bahwa Kinlai telah dengan sengaja menyebabkan kematian banyak anggota Sekte Iblis Ilusi. Meskipun dia tidak dapat menemukan alasan, bukti, atau metode. Begitulah pikirnya dalam hati. Kalau tidak, mengapa Sekte Iblis Ilusi menyumbang lebih dari separuh kematian dari lima pasukan peringkat perak? 763. Si Siuling melambaikan tangannya. Para anggota Sekte Setan Ilusi yang tersebar di sekitar kota Monstone berkumpul di sekelilingnya. Kinlai mengerutkan kening dalam hati. Ada lebih dari 300 anggota Sekte Iblis Ilusi di alam Netterpasej, alam fragmentasi, dan alam nirvana. Kekuatan ini tidak lemah. Pada saat ini, ekspresi 300 anggota Sekte Setan Ilusi sedikit tidak bersahabat. Sekte Iblis Ilusi telah memutuskan untuk mundur, si Siuling dari ras asing berkata dengan dingin. Tetua Tumou dari Gunung Binatang berkata dengan serius. Orang-orang lain dari Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekolah Tianqi juga mengerutkan kening dan menatap Sekte Iblis Ilusi dengan pandangan muram. Kinlai sengaja menargetkan Sekte Iblis Ilusi, Juruiji mendengus dingin. Dia sengaja menargetkan Luokexin dari Sekte Iblis Ilusi dan Sekte Artefak Surgawi dengan senyum mengejek. Semua orang tahu bahwa Pulau Matahari Terbenam dan Sekte Iblis Ilusi memiliki hubungan dekat. Mereka juga tahu bahwa seniormo dari Sekte Iblis Darah memiliki persahabatan yang erat dengan Master Sekte Yu. Kapan Pulau Matahari Terbenam dan Sekte Setan Ilusi menjadi musuh? Dunia tidak dapat diprediksi, kata Du Xiangyang. Aneh, Tianyu menggelengkan kepalanya. Biyu juga mengerutkan kening dalam-dalam. Empat kekuatan peringkat perak lainnya selalu berpikir bahwa Kepulauan Matahari Terbenam dan Sekte Setan Ilusi tidak dapat dipisahkan dan keduanya merupakan sekutu yang terkuat. Namun kejadian terkini menunjukkan bahwa Pulau Matahari Terbenam dan Sekte Setan Ilusi terlibat perselisihan serius. Hal ini sangat membingungkan mereka. Banyak orang berpikir, konflik macam apa yang terjadi antara keduanya. Satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Senyue mendesah pelan. Banyak orang yang kebingungan mendengar suaranya yang lembut dan memikirkannya dengan saksama. Lambat laun, cahaya pencerahan muncul di mata mereka. Jadi itu sebabnya, Yumen menganggup mengerti. Sekte Iblis Ilusi terlalu picik. Ahli seni sekolah Tianqi, Hei, mendengus dingin. Duh, betapa murah hatinya mereka, pasukan yang terdiri dari wanita. Duh siang yang mengejek. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Sekte Iblis Ilusi telah memutuskan untuk meninggalkan benua Prisma. Kami tidak ingin menjadi umpan meriam dan menjadi santapan di mulut ras asing. Si Siuling berkata dengan dingin. Juru Iji berkata dengan keras. 300 anggota Sekte Iblis Ilusi yang tersisa menaiki artefak roh terbang mereka dan berkumpul bersama untuk kembali melalui jalan yang mereka lalui saat datang. Pada saat ini, semua orang memandang Qin Lai, ingin mengetahui sikap Qin Lai. Qin Lai tidak memiliki sikap apapun. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menjelaskan. Dia merasa itu tidak perlu. Dia tidak mendesaknya untuk tinggal. Dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Si Siuling. Faktanya, dia memegang daging binatang roh di satu tangan dan batu roh berkilau di tangan lainnya. Dia menyipitkan matanya dan terus memulihkan kekuatannya pada luan bersayap emas. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Sen Yue terkejut karena kamu tidak mengatakan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan memilih mengabaikan para wanita dari Sekte Iblis Ilusi. Kami benar. Dia bahkan tidak berani membela diri. Juru Iji mencibir. Setelah Outsiders dihancurkan, Sekte Setan Ilusi kita pasti akan pergi ke Kepulauan Matahari Terbenam untuk mencari keadilan atas masalah hari ini. Wajah Si Siuling tampak muram. Dia memberi perintah lagi, dan para pengikut Sekte Ilusi Mo yang berkumpul akhirnya pergi. Di antara kerumunan itu terdapat para praktisi bela diri dari Sekolah Tianqi Gunung Pedang Surgawi, Gunung Binatang, dan Sekte Terminator. Mereka sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak mengubah apapun karena kepergian Sekte Iblis Ilusi. Di mata mereka, Sekte Iblis Ilusi hanya bersikap tidak masuk akal. Orang luar bersembunyi di kota Batu Bulan. Kin Lai mungkin menjadi bagian dari alasan serangan mendadak mereka. Namun pada saat yang genting, Kin Lai telah mengeluarkan sejumlah besar bom mendalam berkobar dan membangunkan Sekte Terminator. Mereka bekerja sama dan meledakan bom mendalam Terminator, membunuh orang luar. Secara keseluruhan, umat manusia tidak banyak yang kalah dalam pertempuran ini. Lebih dari seratus orang luar telah tewas. Bagi para praktisi bela diri dari empat kekuatan besar peringkat perak, selama rasio korbannya hampir sama, mereka mengira mereka menang. Karena ras manusia memiliki populasi yang besar, jumlah praktisi bela diri juga sangat banyak. Ras manusia terkenal karena kemampuan reproduksi mereka yang luar biasa. Ada banyak praktisi bela diri alam pemenuhan dan fragmentasi di tanah kekacauan sebanyak bintang di langit. Seratus orang yang tewas hanyalah setetes air di lautan bagi negeri kekacauan. Jumlah itu sangat tidak berarti hingga tidak dapat dianggap remeh. Orang luar tidak seperti ini. Ras goul surga, ras goul biru, dan ras goul bumi memiliki anggota klan yang jauh lebih sedikit daripada ras manusia. Mereka tidak punya cara untuk mengisi kembali anggota klan mereka. Satu orang yang mati berarti satu orang berkurang. Jika mereka saling menukar satu dengan yang lain, tidak akan lama lagi sebelum orang luar akan musnah sepenuhnya. Ras manusia tidak akan mati karena ini. Apa yang harus kukatakan sekarang? Setelah beberapa saat, Kinlai mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya. Ekspresinya tenang. Apakah kau memilih untuk percaya padaku dan terus menyerang benua prisma, atau kau memilih untuk berhenti dan mundur? Tentu saja kami memilih untuk menyerang. Kami benar-benar percaya pada Anda. Kami tidak seperti wanita bodoh itu. Kita tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran di langit. Kita harus memenangkan pertempuran di bawah tanah. Melanjutkan. Para praktisi bela diri alam fragmentasi dan nirvana dari empat kekuatan besar peringkat perak yang tersisa mengemukakan pendapat mereka. Baiklah, lanjutkan. Teriak Kinlai. Shen Yue menepuk luan bersayap emas di bawahnya. Burung roh tingkat enam ini segera terbang dan membawanya serta Kinlai menuju kedalaman benua. Artefak roh kembali naik ke langit. Timur benua pembantaian surgawi. Di dataran yang tak terbatas itu, terdapat banyak istana megah yang membentuk kota. Seekor binatang purba yang tampak seperti kadal besar menerobos awan kelabu dan muncul di atas kota-kota itu. Pada saat berikutnya, anggota klan Blue Gold yang menunggangi Artefak roh tulang segera terbang turun dari binatang purba itu. Para anggota klan Blue Gold segera mulai membunuh para praktisi bela diri manusia di kota-kota di bawah mereka. Kota-kota itu milik kekuatan peringkat tembaga terkuat di bawah sekte iblis ilusi, Api Surgawi. Pasukan tingkat tembaga biasanya jarang memiliki praktisi bela diri alam nirvana. Bahkan Heavenly Flame hanya memiliki lima ahli alam nirvana. Akan tetapi, pemimpin klan Blue Gold ini merupakan eksistensi alam abadi yang duduk di altar jiwa satu tingkat. Ras-ras jahat menyerbu dan segera memanggil sekte iblis ilusi, meminta mereka untuk mengirim para ahli alam abadi untuk menekan mereka. Teriakan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kota-kota. Para praktisi bela diri alam nirvana dari Api Surgawi menghubungi sekte iblis ilusi secepat mungkin. Hampir pada waktu yang bersamaan. Benua bencana Surgawi dikendalikan oleh tiga keluarga. Kota Giyok Hitam di gurun yang terbakar. Pada malam tanpa bulan, jauh di bawah tanah kota Black Jade, bayangan bergerak seperti hantu. Tiba-tiba, riak yang mengguncang dunia datang dari bawah kota Black Jade. Jurang tak berdasar merobek permukaan kota Black Jade seperti retakan pada kaca. Sosok jahat yang dingin dan gelap muncul dari dalam tanah. Banyak anggota klan EarthGowl berteriak dan menyerbu di tengah malam. Ras jahat menyerang. Sial, ras jahat telah datang. Hantu telah datang. Selama beberapa saat, ratapan dan lolongan datang dari setiap sudut kota Black Jade. Banyak anggota keluarga Siahu dan praktisi bela diri pasukan bawahan mereka dibunuh oleh ras asing yang keluar dari tanah sebelum mereka bisa bereaksi. Juga di benua bencana Surgawi, kota api biru dan kota hujan tersebar diserang oleh ras hantu bumi pada saat yang sama. Ras Goul Bumi, yang dapat bersembunyi di bawah tanah sesuka hati, telah turun ke benua bencana Surgawi. Sementara para ahli altar jiwa Ras Goul Bumi telah membawa sebagian anggota klan mereka ke benua Prisma untuk membantu Ras Goul Surga, masih banyak anggota klan yang, di bawah pimpinan para ahli mereka sendiri, mengumpulkan anggota klan mereka di benua Prisma dan memilih untuk menyerang benua bencana Surgawi. Sayangnya, para pakar puncak dari tiga keluarga, para leluhur tiga keluarga, tidak hadir pada saat ini. Para patriar ketiga keluarga sedang mendiskusikan berbagai hal penting dengan Johan di kultus penyihir hitam. Invasi Ras Goul Bumi menyebabkan kematian banyak anggota tiga keluarga di kota Black Jade, kota api biru, dan kota hujan tersebar. Ketika para kepala keluarga dari ketiga keluarga menerima berita itu, mereka segera bergegas kembali dari kultus penyihir hitam. Selain itu, banyak ahli dari kultus penyihir hitam menemani ketiga keluarga melalui formasi teleportasi besar dan langsung turun ke benua bencana Surgawi. Seluruh tanah kekacauan dibagi menjadi tiga medan perang pada hari yang sama. Lima kekuatan benua Prisma, sekte iblis ilusi benua pembantaian Surgawi, dan tiga keluarga benua bencana Surgawi. Tak satu pun dari sembilan pasukan peringkat silver yang hebat dapat tetap tidak terluka. Bahkan kultus fuduh hitam, yang awalnya ingin meraup keuntungan dari konflik tersebut, terpaksa mengirim para ahli ke benua bencana Surgawi untuk menyelamatkan mereka. Api peperangan antar ras berkobar dari tiga sisi. Semakin berkobar, semakin ganas jadinya, dan semakin menyebar ke lebih banyak wilayah. Ini adalah musibah yang bahkan lebih mengerikan daripada invasi kaum Sura. 764 Di tengah teriknya gurun, Kin Lai menunggang iluan bersayap emas dan mendarat di sebuah bukit pasir. Ini adalah wilayah Joel Flame Manor. Pada siang hari, matahari bersinar terik dan menyebabkan gurun menjadi sangat panas. Suasana yang menyesakkan itu menyesakkan. Tumpukan bukit pasir kuning, setinggi ratusan meter, tersebar ke segala arah seperti gundukan kuburan. Tempat mengerikan ini bahkan lebih panas dari sebelumnya. Sambil menyeka keringat di dahinya, dia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Beritahu semua orang untuk datang. Kata Kin Lai. Shen Yue terkejut. Kin Lai melirik orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Shen Yue terdiam dan merendahkan suaranya. Apa yang ingin kau katakan? Cobalah untuk tidak mengekspos garis keturunanmu yang istimewa, atau itu akan menimbulkan masalah besar. Dia merasakan fluktuasi darah dan energi Kin Lai yang tidak biasa dan menebak apa yang ingin dilakukan Kin Lai. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Akanku katakan itu semua karena tablet penyegel iblis. Kin Lai sudah punya rencana sejak lama. Aku butuh alasan yang masuk akal untuk bisa merasakan ras asing dan membuat mereka marah. Kalau tidak, mereka akan terlalu banyak berpikir. Mata Shen Yue berbinar saat dia memikirkan kata-kata Kin Lai dengan serius. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit. Kamu benar. Kamu butuh alasan. Dia tahu bahwa Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekolah Tianqi, empat kekuatan besar peringkat perak, serta ribuan praktisi bela diri Netterpasej dan Nirvana Realem, pasti mencurigai rahasia Kin Lai. Mengapa ia mampu menyebabkan sebagian ras asing terbakar dan mati? Mengapa ia mampu mendeteksi gerakan mereka? Semua ini butuh penjelasan yang masuk akal. Tablet penyegel iblis adalah alasan yang bagus. Hubungi mereka sekarang. Tidak? Tunggu, beri saya 30 detik. Oh. Tablet penyegel iblis melayang keluar dan berdiri tegak di atas pasir. Setetes saripati darah kehidupan yang tampak seperti berlian darah merembes keluar dari kulit di ujung jari Kin Lai. Shen Yue menatap dalam-dalam pada tetesan saripati darah itu. Ada antisipasi dan kegembiraan di kedalaman matanya. Kin Lai, yang hendak meneteskan saripati darah kehidupannya ke Batu Nisan, merasakan tatapannya yang membara. Terkejut, dia berhenti dan bertanya, bagaimana kamu tahu tentang garis keturunanku? Paman seperguruan suran yang memberitahuku. Shen Yue menjawab dengan santai. Sambil mengerutkan kening, Kin Lai bertanya lagi, dia sudah berulang kali mengatakan kepadaku untuk tidak mengungkapkan garis keturunanku. Mengapa dia memberitahumu tentang hal itu? Saya istimewa. Shen Yue tersipu. Mata Kin Lai dipenuhi dengan pertanyaan. Kita bicarakan nanti saja. Setelah kamu menyetujui permintaanku, setelah kita bersama, aku akan beritahu kau alasannya. Shen Yue merasa sedikit malu. Kin Lai merasa ada sesuatu yang salah. Melihat Shen Yue tidak ingin menjelaskannya, dia tidak mendesaknya lebih jauh. Dia menarik pikirannya dan meneteskan setetes esensi darah kehidupan ke permukaan tablet penyegel iblis. Itu sudah cukup. Saya akan memanggil mereka sekarang. Ketika Shen Yue pergi, sosoknya yang menggerahkan dapat terlihat. Dia tampak sedikit bingung dan malu. Dia mengumpat dalam hatinya, bajingan ini sangat gigih. Dia benar-benar sensitif. Mengapa Kin Lai memanggil kita? Apa yang telah terjadi? Kita akan tahu saat kita sampai di sana. Segera, saat Anda. Hei aku, Tumou, 10 praktisi bela diri alam fragmentasi dan alam nirvana, Luo Chen, Du Xiangyang, Sue Moyan, Tian Yu, Luo Kexin, dan junior lainnya dengan identitas khusus bergegas datang dari sekeliling dan berkumpul di sekitar Kin Lai. Tablet penyegel setan. Feng Yi Yu, Yu Men, dan yang lainnya datang. Mereka berteriak kaget. Mereka secara alami mengenali tablet penyegel iblis. Hei, Bi Yu, dan generasi tua lainnya juga memiliki mata yang cerah ketika mereka datang. Perhatian mereka segera terpusat pada tablet penyegel iblis. Pada saat ini, sebuah pemandangan tampak jelas di permukaan batu nisan yang tak bertulisan itu. Dalam gambar tersebut, terlihat banyak ras asing berkumpul, dan mereka tampak tengah mendiskusikan sesuatu. Namun, mereka tidak dapat mendengar apapun. Hei berseru kaget. Tempat berkumpulnya ras asing terdekat. Mereka sedang berdiskusi tentang bagaimana menghadapi kita. Kau tidak bisa mendengar mereka, tapi aku bisa. Kin Lai berkata dengan tenang. Kenyataannya, jika dia mau, dia bisa mengeluarkan suara ras asing dari tablet penyegel iblis. Namun, inti utama pembahasan ketiga ras hantu saat ini adalah tentang garis keturunannya, dan cara melenyapkan sisa-sisa keluarga Blaze ini. Dia tidak ingin orang-orang ini mengetahui tentang garis keturunannya, jadi dia harus menutupi suara-suara itu dan tidak memperlihatkan semua detailnya. Aku memperoleh tablet penyegel iblis ini dari mayat dewa. Tampaknya itu adalah kunci menuju makam dewa, dan makam dewa terkait dengan ras pejuang surga. Saat ini, ada tiga ras yang telah menyerbu tanah kekacauan. Mereka semua adalah ras hantu, ras hantu surga, ras hantu biru, dan ras hantu bumi. Pada zaman dahulu kala, tiga ras hantu pernah mendominasi alam roh bersama dengan naga raksasa, binatang purba, dan ras dunia bawah yang gelap. Karena kedatangan ras pejuang surga, mereka dimusnahkan dan anggota klan mereka pindah dari alam roh. Ketika mereka pergi saat itu, para ahli dari Heaven Fighting Rache meninggalkan jejak abadi di tubuh mereka. Jejak-jejak itu mengandung kekuatan dan keinginan yang mengerikan. Selama puluhan ribu tahun, jejak-jejak itu telah menggerogoti jejak-jejak itu, tidak dapat dipadamkan atau dihilangkan. Bahkan jika mereka kembali ke alam roh setelah 30 ribu tahun. Melalui tablet penyegel iblis ini, aku dapat merasakan jejak di tubuh beberapa orang, dan menggunakan tablet penyegel iblis untuk mengaktifkan jejak tersebut. Kin Lai menatap kerumunan dan menjelaskan dengan serius. 90% dari apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia hanya menyembunyikan kebenaran tentang garis keturunannya. Para ahli dari keempat kekuatan yang berkumpul menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka mendengarkan dengan saksama, takut melewatkan sepatah katapun. Setelah dia selesai menjelaskan, keraguan semua orang pun terjawab. Mereka mengira dia bisa merasakan ras asing dan membakar mereka sampai mati karena tablet penyegel iblis. Hei bertanya di mana mereka sekarang. Perhatian semua orang kembali ke tablet penyegel iblis. Di tablet itu, selusin atau lebih anggota dari tiga ras hantu berada di istana bawah tanah yang dalam. Dilihat dari istana bawah tanahnya, istana itu seharusnya berada di bawah kuburan. Makam absolut yin yang berjarak 4.000 km dari kita, kata Culi sambil mengerutkan kening. Semua orang menatapnya dengan terkejut. Saya pernah bepergian ke benua prisma dan tahu tempat itu. Makam yin mutlak diselimuti aura yin yang dingin. Aura yin yang dingin bahkan memengaruhi awan gelap di langit dan menghalangi sinar matahari untuk masuk. Culi menjelaskan, Konon, makam absolut yin merupakan tempat pemujaan bulan menguburkan orang mati. Hei dan anggota sekte pemujaan bulan lainnya memiliki ekspresi yang agak tidak wajar. Sekte pemuja bulan dulunya adalah kekuatan peringkat perak yang kuat di negeri kekacauan. Pada puncaknya, sekte ini bahkan lebih kuat dari sekte terminator saat ini. Kemudian, sekte pemuja bulan perlahan-lahan mengalami kemunduran karena alasan yang tidak diketahui. Kemudian sekte terminator menggantikannya dan menguasai benua surgawi yang sunyi. Generasi tua praktisi bela diri telah mendengar nama jahat sekte pemujaan bulan dan mengira itu adalah sekte jahat. Mereka dipenuhi rasa hormat. Meskipun kultus penyembah bulan telah dihancurkan sejak lama. Tidak ada apa-apa di sana. Saya sudah menyelidikinya sebelumnya. Itu hanya kuburan dengan beberapa tulang dan mayat. Culi melengkungkan bibirnya. Dia benar. Ada lebih dari seribu anggota dari tiga ras hantu yang berkumpul di makam Absolut Yin. Di sana, selain keretakan spasial di pusat makam Absolut Yin, ketiga anggota klan hantu berkumpul di tempat terdekat. Kin Lai yakin. Mereka bersiap menyergap kita di makam Absolut Yin. Luo Kexin bertanya. Mereka masih berdiskusi. Saya akan mendengarkan mereka. Tunggu sebentar. Kin Lai menyipitkan matanya. Kelompok senior dan junior mendengarnya mengatakan hal ini. Mereka otomatis terdiam. Tak seorang pun bicara. Mereka melihat pemandangan di dalam tablet penyegel iblis. Lambat laun, pemandangan jelas di permukaan tablet menjadi kabur. Mereka menjadi cemas. Mereka hendak bertanya ketika mereka mendapati ekspresi Kin Lai aneh. Sen Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa yang mereka katakan? Du Siang Yang berkata dengan nada mendesak. Tablet penyegel iblis hanya dapat memata-matai mereka selama jangka waktu tertentu. Tablet ini hanya dapat digunakan setelah jangka waktu tertentu. Sambil berbicara, dia menyingkirkan tablet penyegel iblis dan berpikir sejenak sebelum berbicara lagi, kita bukan satu-satunya medan perang mereka. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah dan tubuh mereka secara naluriah bergetar. Maksudmu bibir Hei sedikit bergetar? Mengangguk, Kin Lai berkata, selain kami, Ras Goul Bumi dan Ras Goul Biru juga melakukan pembantaian di wilayah lain. Luo Kexin berteriak di kedua tempat itu. Semua orang menjadi gugup. Di sudut benua pembantaian surgawi, kota pasukan peringkat tembaga Sky Flame, Ras Goul Biru telah turun dari langit dan menyerang. Selain itu, Earth Goul Rache telah menyergap Burndesert, Black Jade City, Skateret Rain City, dan Blue Flame City tadi malam. Mereka telah menderita banyak korban dan masih bertempur dengan sengit. Kin Lai memandang kerumunan. Anehnya, ketika mereka mendengar bahwa dua medan perang lainnya tidak berada di wilayah mereka, Hei, Tumou, Luo Kexin, Luo Chen, dan para praktisi bela diri dari empat kekuatan menghela napas panjang lega. Du Xiang Yang bahkan menertawakannya. Sekarang, Black Fudo Chult dan ketiga keluarga besarnya tidak bisa hanya menonton dari pinggir lapangan meskipun mereka mau. Entah kenapa, tapi sebenarnya aku sedikit senang saat mendengar berita ini. Chuli juga tertawa aneh. Kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga itu jelas-jelas punya niat jahat dalam invasi ras jahat. Mereka ingin melindungi diri mereka sendiri. Haha, sekarang setelah ras jahat menyerbu benua bencana surgawi, kultus penyihir hitam selalu menganggap ketiga keluarga itu sebagai pengikut mereka. Mereka tidak punya pilihan selain berpartisipasi. Luo Kexin juga tersenyum tipis. Ekspresi semua orang tampak santai. Bahkan Hei, Biu, Tumou, dan para tetua lainnya mengelus jenggot mereka dengan ekspresi aneh. Sekte setan ilusi juga sedang diserang. Sue Moyan tiba-tiba berkata lembut. Karena perkataannya, semua orang mengerutkan kening dan terdiam. Tidak ada seorang pun yang mengemukakan pendapatnya. Sue Moyan mengangkat kepalanya, matanya yang jernih dan cerah menyapu semua orang yang hadir. Ekspresinya mereduk. Dari wajah dan mata orang-orang itu, dia tidak melihat sedikitpun kekhawatiran atau urgensi. Yang dia lihat hanyalah ketidakpedulian mereka. Dia tiba-tiba menyadari bahwa karena si Siuling telah pergi di tengah jalan, di mata semua orang, Sekte Iblis Ilusi telah didorong keluar dari aliansi kecil ini. Dia menatap Kinlai untuk terakhir kalinya. Sayangnya, tatapan mata Kinlai hanya dingin dan tidak bersimpati terhadap Sekte Iblis Ilusi. 765 Menyerang Mari kita semua duduk. Saat kelompok itu berbincang, mereka duduk dengan Kinlai di tengah. Mereka dengan cerdik tidak membicarakan Sekte Iblis Ilusi. Sue Moyan menghela nafas dalam. Dia berasal dari Sekte Iblis Ilusi dan memiliki perasaan yang besar terhadap Sekte Iblis Ilusi. Dia mengagumi gurunya, Yu Lingwei. Meskipun si Siuling, Ju Ruiji, dan Ruiji telah membuat beberapa keputusan yang tidak menguntungkan Sue Sazong, dia tidak ingin Sekte Iblis Ilusi dikucilkan. Terutama saat Ras Hantu hendak menyerang. Dia tahu bahwa Sekte Iblis Ilusi tidak bersatu seperti Sekte lainnya. Dia tahu bahwa Wenbin ingin menggantikan gurunya, Yu Lingwei, dan duduk di singgah sana guru Sekte-Sekte Iblis Ilusi. Dia juga tahu bahwa si Siuling dan para tetua Sekte lainnya tidak puas karena hubungan antara gurunya dan ibunya. Sekte Iblis Ilusi kebetulan sedang berada di puncak badai ketika Ras Gold Biru menyerbu. Tanpa dukungan aliansi kecil ini, Sekte Iblis Ilusi akan menderita pukulan hebat. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Sekte Iblis Ilusi adalah pasukan peringkat perak. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi satu cabang dari tiga Ras Hantu. Culi berjalan mendekat. Tiga ahli altar jiwa tingkat atas dari tiga Ras Hantu berada di langit di atas kita. Pertarungan di sana akan menentukan arah tanah kekacauan. Teriak Luo Kexin. Sue Moyan terdiam. Setelah berpikir, dia mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Kelompok itu melanjutkan diskusi tentang cara menyerang makam Absolut Teyin. Satu jam kemudian, kelompok itu kembali menaiki kereta perang. Kereta perang terbang. Para binatang roh terbang ke langit. Kin Lai, bisakah kita bicara secara pribadi? Luo Kexin dari Sekolah Tianqi berdiri di dalam kereta perang kristal biru. Matanya bersinar saat dia mengirimkan undangan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Kin Lai berkata dengan dingin. Sekolah Tianqi berharap dapat membeli bom mendalam berkobar dari Pulau Abu-Abu, kata Luo Kexin dengan serius. Kin Lai terkejut. Saya baru mengetahui dalam dua hari terakhir bahwa Pulau Grey bukan milik Sue Sazong, tetapi milik Anda. Mata Luo Kexin berbinar. Banyak seniman bela diri dari empat kekuatan juga terkejut. Tahun lalu, Pulau Grey perlahan-lahan mulai terkenal di negeri kekacauan berkat bom-bom Blazing Profound. Banyak pasukan yang memperhatikan Pulau Grey. Membeli bom mendalam yang membara melalui Sekte Iblis Ilusi. Mereka semua mengira bahwa Pulau Grey dan Sue Sazong adalah orang yang sama. Mendengar perkataan Luo Kexin, semua orang terkejut, tetapi juga bingung. Mungkinkah Pulau Grey benar-benar ada hubungannya dengan Kin Lai? Yang tidak mereka ketahui adalah sejak Luo Kexin menemukan bahwa Kin Lai dapat menulis diagram kuno, dia menjadi sangat tertarik pada Kin Lai. Selama dua hari terakhir, dia telah menggunakan jaringan informasi luas sekolah Tianqi untuk menanyakan tentang Kin Lai. Dia tahu bahwa Kin Lai bertanggung jawab atas Pulau Grey, Pulau Darah, dan Pulau Matahari terbakar. Dia tahu bahwa Pulau Grey tidak ada hubungannya dengan Sue Sazong. Mereka hanya sekutu. Semakin dia memikirkannya, semakin misterius Kin Lai. Jika sekolah Tianqi benar-benar ingin membeli bom mendalam yang membara, pikiran Kin Lai tergerak. Tentu saja, kita dapat membelinya dengan harga pasar. Kita bahkan bisa membelinya dengan harga Sekte Iblis Ilusi. Kau tahu, sekolah Tianqi tidak pernah kekurangan baturoh. Luo Kexin berkata dengan bangga. Sekte Iblis Ilusi membeli bom mendalam berkobar dari Pulau Grey dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Mereka menghasilkan banyak uang tahun lalu. Harga Sekte Setan Ilusi lebih tinggi dari harga pasar, tetapi masih ada kekuatan yang berebut untuk membelinya. Karena bom mendalam yang membara dapat digunakan dalam pertempuran. Saya sungguh ingin setuju, tetapi sayangnya, kami menemui masalah. Kin Lai memberi isyarat kepada Shen Yue untuk mendekat. Shen Yue tersenyum dan memerintahkan Luan bersayap emas untuk mendekati kereta perang kristal milik Luo Kexin. Dia mendekat ke Kin Lai dan Luo Kexin. Masalah apa? Tanya Luo Kexin. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menempa bom mendalam yang membara dibatasi oleh Sekte Iblis Ilusi, dan penempaannya telah mandek akhir-akhir ini. Kin Lai menjelaskan. Mata Luo Kexin berbinar dan dia tiba-tiba terkikik. Jadi begitulah adanya. Sepertinya ini adalah salah satu penyebab permusuhanmu dengan Sekte Iblis Ilusi. Dia menebak kebenarannya. Kin Lai tidak menyangkalnya. Ya, karena invasi ras asing baru-baru ini, aku menyuruh Pulau Grey mengangkut semua bom blazing profound yang kita buat. Namun, dengan cara ini, kami tidak memiliki bagian untuk Sekte Iblis Ilusi. Hal ini menyebabkan Sekte Iblis Ilusi menghentikan pasokan material spiritual mereka. Penempaan bom mendalam berkobar dan kultifasi praktisi bela diri kami dalam masalah. Transaksi material roh dalam jumlah besar biasanya memerlukan artefak roh terbang yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak kapal besar yang perlu diangkut melintasi benua. Tentu saja, semua ini membutuhkan waktu. Luo Kexin menunjukkan senyum penuh pengertian. Pulau Grey tidak memiliki begitu banyak artefak roh besar, kapal, dan waktu, bukan? Anda bisa mengatakannya. Kin Lai mengangkut. Apa yang tidak kamu miliki, Sekolah Tianqi kami memilikinya. Selain itu, kami memiliki formasi teleportasi item tingkat tertinggi. Selama kami memiliki formasi teleportasi item tingkat tertinggi di Pulau Grey, semua masalah yang kamu hadapi saat ini dapat dipecahkan. Luo Kexin sangat percaya diri. Kin Lai menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ya, hanya kakekku yang bisa menempa formasi teleportasi benda tingkat tertinggi. Luo Kexin tersenyum. Saya mengerti. Kin Lai mengangkut. Kalau begitu, setelah pertarungan ini, bisakah kita mengobrol sebentar? Luo Kexin tersenyum. Tentu saja. Kin Lai setuju tanpa ragu-ragu. Baiklah, mari kita lakukan ini terlebih dahulu. Baiklah. Keduanya mencapai kesepakatan secara lisan. Luan bersayap emas terpisah dari kereta perang kristal milik Luo Kexin. Sen Yue tersenyum tipis. Sepertinya kamu tidak membutuhkan bantuanku. Menolehkan kepalanya, dia menatapnya dalam-dalam. Kin Lai bertanya, bagaimana kakak senior berencana untuk membantuku? Sejujurnya, dia ingin dia membangun formasi teleportasi item tingkat atas di Pulau Grey melalui Luo Han. Sen Yue meringis. Ku dengar Luo Han sulit dihadapi. Orang lain tidak bisa memintanya, tetapi kakekku bisa. Dia berutang budi pada kakekku. Jika kakekku memintanya, dia harus setuju apapun yang terjadi. Jadi begitulah adanya. Sekarang tampaknya kau tidak membutuhkan bantuanku. Luo Kexin jelas-jelas sangat tertarik pada beberapa aspek dirimu. Aspek apa? Diagram Roh, atau lebih tepatnya, diagram kuno. Kin Lai terdiam. Ia berpikiran sama dengan Sen Yue dan menduga Luo Kexin datang untuk ini. Beberapa hari yang lalu, ketika dia pergi dengan pedang cahaya mengalir lima api, Sen Yue dan Luo Kexin telah ada di sana. Pada saat itu, Luo Kexin telah memastikan bahwa pedang itu berisi diagram kuno. Saat ini, Du Xiang yang memegang pedang cahaya lima api dengan anggun. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pedang itu telah menjelaskan segalanya. Orang yang mengambil pedang itu adalah dia, dan dia adalah penguasa Pulau Grey. Pulau Grey dibentuk oleh sekelompok ahli, dan mereka telah menempa bom blazing profound. Segalanya jelas. Saya akan berbicara dengannya. Setelah berpikir sejenak, Kin Lai kembali tenang dan mengeluarkan sepotong daging untuk dimakan. Sen Yue menatapnya dalam-dalam, mengangguk, dan tidak mengatakan apapun. Luan bersayap emas terus maju. Setengah hari kemudian, kereta perang, kereta terbang, burung roh, dan ribuan praktisi bela diri manusia diam-diam muncul di awan makam absolut yin. Bahkan kereta perang kristal, yang paling berisik, tidak mengeluarkan suara. Setiap orang dengan sengaja menekan fluktuasi energi darah mereka dan memeriksa makam absolut yin dari jarak ribuan meter di langit. Cuacanya agak dingin. Du siang yang mengerutkan kening. Saat itu sudah sore, dan langit dipenuhi awan warna-warni. Namun, saat mereka tiba di sana, mereka mendapati bahwa langit sudah gelap dan tidak ada seberkas cahaya pun yang dapat menembusnya. Awan kelabu berkumpul di atas makam absolut yin. Awan tersebut mengandung hawa dingin gelap yang menembus jauh ke dalam lautan kesadaran. Hal itu membuat orang merasa tidak wajar. Di bawah kuburan terdapat kuburan dengan berbagai ukuran. Banyak kuburan yang memiliki lubang hitam yang digali, dan angin dingin keluar dari lubang-lubang itu. Melihat lubang-lubang itu, entah mengapa, semua orang merasakan sedikit rasa dingin. Berbeda dari sebelumnya, Cu Li tiba-tiba berkata. Ada yang salah. Seorang tetua sekte Terminator yang pernah datang ke sini sebelumnya juga mengerutkan kening. Di masa lalu, energi yin di sini tidak setebal ini, tidak ada begitu banyak lubang, dan tidak ada hawa dingin yang dapat menembus jiwa. Tentu saja, tiga ras hantu besar berada di balik ini. Biu mendengus dingin. Cu Li hendak berbicara, tetapi matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikannya. Di dalam soul suppressing orb, enam roh void dan chaos melewati ruang ketiga dan kedua melalui seberkas cahaya aneh dan hendak melarikan diri. Mereka tampaknya tidak lapar. 766 Enam roh void dan chaos mengabaikan usahanya untuk menghentikan mereka dan terbang keluar dari soul suppressing orb dalam enam lintasan cahaya warna-warni. Ketika roh void dan chaos muncul, mata Qin Li berbinar. Ia menemukan bahwa mereka jauh lebih energi daripada sebelumnya. Bahkan tubuh mereka yang sebelumnya menyusut telah pulih. Apa ini? Tian Yu dari Beast Mountain berkata dengan kaget. Para praktisi bela diri dari keempat kekuatan juga menatap kaget ke arah roh kekosongan dan kekacauan. Mereka nampaknya tidak mengetahui rahasia roh kekosongan dan kekacauan. Tidak ada, hanya enam bayi binatang. Qin Li menjelaskan. Dia mencoba berkomunikasi dengan roh void dan chaos. Iya-iya. Merasakan pertanyaannya, kenam roh void dan chaos menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara-suara aneh seolah-olah mereka mengatakan sesuatu. Sayangnya, Qin Li tidak dapat memahaminya. Dari emosi mereka, Qin Li bisa merasakan kegembiraan, keterkejutan, kegelisahan dan emosi lainnya. Mereka terbang menjauh dari Qin Li seperti burung roh kecil dan berputar di atas makam yin mutlak. Mereka berlama-lama di sekitar lubang yang memuntahkan energi yin. Namun mereka tidak berani masuk terlalu dalam ke lubang tersebut. Mereka tampak waspada. Apa yang terjadi? Shen Yue juga bertanya. Mungkin itu aneh. Sambil mengerutkan kening, dia mengeluarkan tablet penyegel iblis dan memeras setetes saripati darah kehidupan ke permukaan tablet dalam upaya untuk mengungkap ras gol bumi yang bersembunyi di bawahnya. Hei dan yang lainnya menatapnya dalam-dalam. Permukaan tablet itu dipenuhi dengan energi yin abu-abu yang tebal. Energi itu seperti awan yang tidak akan hilang dan menutupi semua yang ada di dalamnya. Dia tidak dapat mendeteksi pergerakan ketiga ras hantu. Tunggu sebentar. Ekspresinya menjadi gelap. Dia menjadi waspada. Dia diam-diam menyalurkan kekuatan garis keturunannya. Saat darahnya mendidih, dia menutup matanya dan merasakan dengan sepenuh hatinya. Tidak ada ras hantu dengan jejak api. Mereka menjadi gila karenanya dan meninggalkan jejak di sekitar makam absolut yin. Qin Lai menjadi semakin terkejut. Aku kehilangan jejak mereka. Aku tidak yakin apakah tiga anggota klan hantu masih bersembunyi di kuburan. Saat dia berkata demikian, semua orang menjadi serius dan menatap makam absolut yin dengan sedikit kewaspadaan. Bagaimana kalau kita tinggalkan saja tempat ini? Feng Yiyu dari sekolah Tianqi menyarankan. Kita tahu terlalu sedikit tentang makam absolut yin. Cobalah untuk tidak terlalu dalam. Juga, menurut Anda, anggota klan Ras Goul Bumi adalah klan favorit di bumi. Mereka sangat ahli dalam pertempuran bawah tanah. Kita tidak seharusnya masuk ke sana. Luo Kexin berkata dengan hati-hati. Mundur juga bagus. Tu Mo mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan peduli dengan tempat ini. Qin Lai memutuskan untuk menghormati keinginan semua orang. Dia mengumpulkan kesadaran jiwanya dan menghubungi enam roh Void dan Chaos, meminta mereka untuk kembali ke Soul Suppressing Orb. Kicauan 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 kicauan. Enam roh kekosongan dan kekacauan. Melayang di atas makam absolut yin. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang unik, tidak ingin berpisah. Mereka bahkan memberi isyarat pada Qin Lai, seolah memohon agar Qin Lai melakukan sesuatu pada makam absolut yin. Qin Lai bahkan lebih bingung. Dilihat dari perilaku roh Void dan Chaos, pasti ada sesuatu yang aneh di bawah makam absolut yin. Paling tidak, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka barangkali takut akan sesuatu dan tidak berani terburu-buru masuk, sehingga mereka berharap seseorang akan melakukannya untuk mereka. Qin Lai dan Hei berseru. Tunggu sebentar. Qin Lai mengerutkan kening dalam. Dia duduk di atas luan bersayap emas. Ras. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk masuk ke dalam tanah dengan kesadaran jiwanya. Mari kita selidiki. Shen Yue buru-buru menghentikannya. Ras jahat itu sama seperti kita, ahli dalam kekuatan jiwa. Dengan kultivasi alam pemenuhanmu, jika kesadaran jiwamu terjerat, bahkan jiwa sejatimu pun dapat terseret masuk. Kehilangan jiwa adalah hal yang paling menyusahkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan hanya bisa menyaksikan jiwanya menghilang. Ini mungkin rencana jahat Ras. Nak, jangan impulsif. Tingkat jiwamu tidak cukup tinggi untuk menjelajahi makam Absolut Yin. Jangan. Semua orang mencoba membujuknya. Hmm. Pada saat ini, tetua puncak alam Nirvana dari sekte Terminator yang bernama Lugau tiba-tiba mengangkat alisnya. Lugau melihat ke arah timur. Ekspresi beberapa seniman bela diri tahap akhir alam Nirvana juga sedikit berubah, dan mereka semua melihat ke arah itu. Ada klan Ras jahat yang bergegas datang. Semua orang segera bereaksi dan menjadi gugup dan gelisah, bersiap untuk pertempuran. Kin Lai mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tahu bahwa tidak ada satupun dari tiga klan hantu yang memiliki jejak api. Itulah sebabnya dia tidak dapat mendeteksinya sebelumnya. Beberapa menit kemudian, wus wus wus. Suara batu-batu apung yang bergerak dengan kecepatan tinggi terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, tujuh batu apung raksasa muncul di hadapan semua orang. Ada menara-menara tulang di atas batu-batu yang mengapung itu. Ratusan anggota klan dari tiga ras hantu berdiri di atas menara-menara itu dengan ekspresi cemas. Mereka tampaknya tidak menyangka akan bertemu manusia di atas makam absolute yin. Mereka jelas terdiam. Mereka jelas tidak datang karena kelompoknya. Bawah tanah. Seorang tetua klan Ras Goul Surga melotot dingin ke arah kerumunan sebelum menunjuk ke arah makam absolute yin dengan ekspresi gelap. Ratusan ras asing yang berdiri di atas menara tulang mengeluarkan lolongan melengking dan menyerang ke bawah. Sasaran mereka bukanlah manusia, melainkan lubang-lubang gelap dan menyeramkan yang tiba-tiba muncul di makam absolute yin. Lubang-lubang itu menggali ke dalam tanah. Para ahli manusia yang telah berkumpul dan bersiap untuk membantai ras-ras jahat itu saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, Kin Lai mengusap hidungnya dan berkata dengan ekspresi aneh, mereka tampaknya tidak datang untuk kita. Apakah ada musuh di bawah makam absolute yin yang lebih mereka benci? Lu Gao juga bingung. Terakhir kali, kita melihat banyak ras jahat bersembunyi di bawah tanah yang gelap di makam absolute yin dari permukaan tablet penyegel iblis. Chu Li terkejut. Apakah orang-orang itu mengalami sesuatu? Setelah dia mengatakan ini, pikiran semua orang berubah dan mereka segera berpikir. Secara bertahap, mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Ras jahat di bawah makam absolute yin pasti mengalami masalah. Kuburan absolute yin dulunya adalah tempat di mana kultus pemuja bulan menguburkan orang mati. Kultus pemuja bulan adalah kultus jahat terbesar di tanah kekacauan ribuan tahun yang lalu. Tak seorang pun dapat menyangkal bahwa kultus pemuja bulan pernah mendominasi dunia ini, dan kita tidak tahu banyak tentang kultus ini, apalagi mengapa mereka tiba-tiba mengalami kemunduran. Hei dari sekolah Tianqi memiliki ekspresi serius. Sementara semua orang berbicara, Kenam Roh Void dan Chaos yang menolak untuk kembali ke Soul Suppressing Orb menemukan bahwa ras jahat telah menyerbu ke bawah tanah. Mereka mengikuti jejak ras jahat dan pergi ke bawah tanah. Saat mereka menghilang dari pandangan Kin Lai, mereka segera membentuk hubungan mendalam dengan Kin Lai dan menyampaikan pemandangan yang mereka lihat kepada Kin Lai. Dalam sekejap, Kin Lai tampaknya telah mendapatkan enam pasang mata dan dapat melihat semua yang dilihat oleh enam Roh Void dan Chaos. Pikirannya tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Berbagai macam pemandangan melintas di benaknya, dan dia tidak dapat membedakan pemandangan mana yang dilihatnya dan pemandangan mana yang berasal dari Roh Void dan Chaos. Dia harus menutup matanya. Tunggu sebentar, aku bisa melihat ke bawah, katanya dengan mata terpejam. Kerumunan petani yang berkumpul di sekitarnya terkejut ketika mendengar hal ini. Mereka memandangnya seperti dia monster. Apakah ada yang tidak bisa kamu lakukan? Luo Kexin dari sekolah Tianqi berkata dengan suara pelan. Dia menyuarakan pikiran banyak orang. Kin Lai dapat melihat ras jahat, mengaktifkan jejak di dalam tubuh mereka, dan menggunakan kayu Thunder Blitz untuk meningkatkan kekuatan hati guntur mendalam dan membunuh ras jahat di area yang luas. Tetapi sekarang, dia berkata bahwa dia dapat melihat bawah tanah dari atas makam Absolute Yin. Dan dia mengatakannya sambil memejamkan mata. Segalanya tampak aneh dan tidak dapat dipercaya. Hal ini membuat semua orang semakin terkejut dan penasaran tentang apa lagi yang bisa dia lakukan. Mereka penasaran tentang apa yang tidak bisa dilakukannya. Enam roh kekosongan dan kekacauan terus tenggelam ke kedalaman makam Absolute Yin. Yang dilihat Kin Lai adalah pemandangan yang kelabu dan gelap. Beberapa pemandangan yang sedikit lebih terang adalah ruangan batu bawah tanah yang kosong. Banyak ruangan batu yang berisi tulang kering, mayat busuk, botol, dan formasi jahat yang tidak diketahui. Beberapa formasi jahat ditumpuk dengan tulang-tulang kering dan mayat-mayat busuk, serta material-material aneh. Sebagian besar bahan-bahan ini adalah tulang-tulang putih dengan racun fosfor, organ-organ dan kepala binatang roh atau makhluk jahat, dan banyak bunga dan tanaman yang jelas-jelas beracun. Jelaslah bahwa beberapa orang dari sekte pemujaan bulan telah mengadakan segala macam pengorbanan jahat di istana bawah tanah makam Absolute Yin. Itu adalah gaya pengorbanan yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji. Enam roh Void dan Chaos terus menyelam. Tiba-tiba, sebuah gambaran yang dikirimkan oleh roh api kilin yang kekosongan dan kekacauan menarik seluruh perhatiannya. 767 Jauh di bawah makam Absolute Yin, di dalam istana batu yang luas, puluhan anggota klan ras hantu memegangi pelipis mereka dan berteriak kesakitan. Mereka duduk di tengah altar yang terbuat dari batu giyok putih murni. Ada banyak kepala binatang roh, inti binatang, dan artefak roh yang rusak bersinar dengan cahaya hijau di altar. Lapisan cahaya hijau redup menutupi seluruh altar. Para anggota klan Heaven Gold, Earth Gold, Blue Gold, dan Heaven Gold menekan pelipis mereka dengan mata melotot. Kinlai dapat dengan jelas melihat jiwa mereka perlahan melayang keluar dari pupil mereka tanpa terkendali. Mereka adalah jiwa ras asing. Jiwa-jiwa itu melayang dan berkelebat sebelum menyatu ke dalam altar bagaikan air. Di atas altar, cahaya hijau samar tiba-tiba berkumpul dan berubah. Riak-riak itu semakin kuat dan kuat. Sulur-sulur jiwa kecil yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul dari celah-celah di bawah altar dan memasuki awan hijau yang terkumpul. Tidak lama kemudian, jiwa berbentuk naga perlahan mengembun dan berubah menjadi ada. Jiwa naga itu kabur dan bergoyang di atas altar, seolah sedang mencari sesuatu. Wus-wus-wus. Tak lama kemudian, tulang-tulang binatang, kerangka binatang, dan artefak roh yang rusak di altar menyatu menjadi jiwa naga. Jiwa naga perlahan mengembang saat bintik-bintik cahaya gelap berpendar. Riak energi yang kuat datang dari dalam. Retak-retak-retak. Altar di bawah jiwa naga tiba-tiba meledak menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum. Raungan naga datang dari dasar altar yang hancur, dan seekor naga jahat berwarna coklat keabu-abuan yang panjangnya puluhan meter tiba-tiba keluar dari tanah. Jiwa naga di altar tiba-tiba tenggelam. Jiwa naga bersembunyi di dalam tubuh naga jahat. Naga jahat berwarna abu-abu kecoklatan itu memutar tubuhnya dengan cara yang agak tidak terlatih. Ia mengepakkan sayap yang khas milik naga jahat. Sambil melolong, ia menyerbu keluar. Istana tempat naga jahat itu langsung meledak. Hampir seratus anggota klan dari tiga ras hantu berada di dekatnya. Mereka tampaknya beroperasi di dekat situ dan buru-buru mengepung naga jahat itu begitu ia muncul. Naga jahat itu melolong dan menyemburkan api hijau. Api itu mengandung aura korosif yang tebal. Banyak anggota klan dari tiga ras hantu terkena api hijau dan tubuh mereka langsung membusuk. Potongan-potongan besar daging berjatuhan. Naga jahat itu mengambil kesempatan untuk menunjukkan taring dan cakarnya serta menangkap tiga anggota klan ras hantu yang terluka itu. Dia melemparkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Pertempuran berdarah masih berlangsung. Adegan lain muncul di benak Kin Lai. Situasinya mirip dengan yang sebelumnya, tetapi bahkan lebih intens. Istana bawah tanah yang lebih besar dipenuhi dengan mayat-mayat dari tiga klan ras hantu. Di dalam istana, total enam naga jahat meraung marah dan menyemburkan api hitam, napas dingin, dan racun hijau tua. Ratusan anggota klan tiga ras hantu, bahkan yang terlemah berada di alam Netterpasej. Mereka mengepung enam naga jahat. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Para anggota klan dari tiga ras hantu besar terbunuh satu demi satu. Mereka juga meninggalkan banyak luka pada keenam naga jahat. Pertarungan itu amat sengit dan belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih banyak adegan muncul dalam pikirannya melalui aktivitas enam roh kekosongan dan kekacauan. Jauh di bawah makam Absolute Yin, ada dua kelompok yang masing-masing terdiri dari tiga klan ras hantu yang bertarung melawan dua naga jahat lainnya di istana bawah tanah lainnya. Adegan terakhir adalah seekor naga jahat dibunuh oleh lima ahli alam Nirvana dari tiga ras hantu dan puluhan anggota klan mereka. Ketiga klan ras hantu itu menjadi sangat bersemangat. Mereka menerkam tubuh naga jahat seperti lalat yang melahap daging busuk, menelan darah dan daging naga jahat itu. Adegan itu sangat berdarah. Makam Mutlak Yin, sebelum sekte pemuja bulan menemukannya dan mengadakan upacara pengorbanan jahat, tempat itu seharusnya adalah kuburan naga. Kin Lai tiba-tiba berkata. Para pakar dari keempat kekuatan berkumpul di sekelilingnya dan mengamati setiap gerakannya. Mendengar dia mengatakan hal itu tiba-tiba, semua orang terkejut dan buru-buru menanyakan alasannya. Ketiga anggota klan hantu itu bertarung sengit melawan selusin naga jahat di bawah makam Absolute Yin. Kin Lai menarik nafas dalam-dalam dan menarik pikirannya untuk sementara. Dia memaksa dirinya untuk tidak melihat pemandangan berikut yang dikirim oleh enam roh void dan chaos dan membuka matanya lagi. Kultus pemuja bulan menemukan kuburan naga ini sejak lama dan membangun makam Absolute Yin di atasnya untuk menutupi kuburan naga di bawahnya. Tidak hanya itu, sekte pemuja bulan juga menyelenggarakan berbagai macam upacara pengorbanan jahat. Mereka tampaknya mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa untuk membantu para naga jahat mengumpulkan kembali pikiran jiwa mereka. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, ada sekitar selusin naga jahat di kuburan naga di bawah kuburan Yin Mutlak. Banyak anggota klan dari tiga ras hantu yang tercabik-cabik dan dimakan oleh naga jahat. Mereka juga membunuh seekor naga jahat dan memakan dagingnya. Saat dia selesai berbicara, semua ahli manusia di sekitarnya menarik napas tajam. Masih ada sekitar selusin naga jahat yang masih hidup. Naga jahat itu termasuk dalam cabang jahat naga raksasa. Mereka tampak seperti varian murni dari ras naga. Tidak seperti naga raksasa, mereka memiliki sayap dan cakar yang tajam. Mereka kejam, haus darah, dan haus darah. Bahkan naga raksasa membenci naga jahat. Setiap kali mereka keluar untuk melakukan kejahatan, naga raksasa akan menyerang dan membunuh mereka. Mengapa ada belasan atau lebih dari mereka yang bersembunyi di bawah makam Absolutein? Kedatangan tiga ras hantu itu telah menyebabkan banyak masalah. Mereka tidak menyangka ras jahat akan muncul. Sialan. Semua orang berdiskusi dengan ekspresi serius. Apa yang mereka pikir harus mereka lakukan? Haruskah mereka masuk lebih dalam kebenua prisma dan bertanya kepada Kin Lai? Semua orang mengerutkan kening dan berpikir. Ini mungkin bukan berita buruk. Sen Yue tiba-tiba berkata. Semua orang secara naluriah memandangnya. Setidaknya, Sen Yue tersenyum saat naga jahat melawan tiga ras hantu. Daging dan darah naga jahat seharusnya sangat membantu pemulihan para resi agum dari tiga ras hantu. Itu juga akan berguna bagi klan Nirvana dan alam fragmentasi dari tiga ras hantu. Melalui pengamatannya, Kin Lai sampai pada kesimpulan bahwa mereka mungkin ingin membunuh naga jahat ini. Maksudmu, jika tiga ras hantu membunuh selusin naga jahat di sana, mereka bisa pulih dengan cepat. Hei khawatir. Itulah yang seharusnya terjadi. Kin Lai mengangguk. Itu akan merepotkan. Hei mengerutkan kening. Di dasar makam Absolutein terdapat area yang gelap dan dingin. Naga jahat dan tiga ras hantu sama sekali tidak terpengaruh di sana. Namun, mereka sama sekali tidak mengenal tempat itu. Jika mereka gegabuh menyerang, mereka akan menderita kerugian besar. Mereka tidak dapat mengganggu pertempuran di bawah. Saat mereka asyik berpikir, sekelompok tiga ras hantu lainnya tiba di atas batu-batu terapung. Ada juga sekitar 500 hantu dari ras hantu. Ketika mereka tiba, mereka menatap manusia dengan kaget. Setelah ragu sejenak, mereka tiba-tiba menyerbu ke bawah tanah tanpa sepatah katapun. Mereka sangat cepat seolah-olah mereka takut manusia akan bereaksi dan menghentikan mereka. Di mata mereka, pertempuran di bawah tanah tampak jauh lebih penting daripada pertempuran melawan kita. Du Xiangyang berkata dengan heran. Energi daging dan darah murni yang terkandung dalam tubuh manusia terbatas. Jauh lebih rendah daripada naga jahat. Bagi mereka, daging dan darah naga jahat adalah pil bergizi yang sesungguhnya. Mereka dapat pulih dengan cepat, kata Qin Lai. Hei bertanya dengan serius, bagaimana situasi di sana. Qin Lai menutup matanya lagi. Dia menggunakan enam roh void dan chaos untuk mengamati perubahan di bawah tanah lagi. Dia melihat enam roh void dan chaos berkeliaran di bawah tanah dan melahap batu-batu altar yang hancur. Setiap altar tampaknya memiliki seekor naga jahat di bawahnya. Mereka menggunakan pengorbanan jahat untuk menarik jiwa dan membangkitkan naga jahat. Begitu naga jahat menyerang, altar akan meledak berkeping-keping dan memenuhi area sekitarnya dengan puing-puing. Puing-puing itu tampaknya menjadi target para spirit of void dan chaos. Mereka adalah kunci kegigihan mereka. Pertarungan antara naga jahat dan tiga ras hantu itu berdarah dan mengerikan. Tak seorang pun memperhatikan enam roh void dan chaos. Roh-roh kekosongan dan kekacauan yang ada di antara realitas dan kehampaan sengaja menyembunyikan diri mereka di bawah tanah yang gelap. Mereka bahkan kurang dihargai. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk makan sepuasnya. Kinlai dapat melihat aliran cahaya yang berkelap-kelip di tubuh mereka yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Aliran cahaya tersebut adalah energi murni, murni, dan berat ribut tunggal yang telah terkondensasi menjadi bentuk padat. Kinlai tiba-tiba merasa bahwa enam roh void dan chaos akan benar-benar berevolusi setelah memakan kali ini. Pertarungan di bawah masih menemui jalan buntu. Saat ini, tampaknya naga jahat memiliki sedikit keuntungan. Kinlai mengamati sejenak lalu membuka matanya lagi. Baiklah, mulai sekarang, kita akan menjaga pintu masuk ke makam absolutein. Hei berpikir sejenak dan berkata, jangan biarkan lagi anggota klan dari tiga ras hantu memasuki bawah tanah. Ini ide yang bagus. Ayo kita lakukan ini. Baiklah. Semua orang menyatakan persetujuannya. 768 Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Para praktisi bela diri dari empat kekuatan besar tingkat perak turun dari awan dan menunggu dengan sabar di pintu masuk gua makam absolutein. Banyak spanduk warna-warni, pilar batu, dan kawat logam aneh bersinar terang di pintu masuk gua yang memuntahkan aura dingin. Benda-benda itu membentuk formasi aneh dengan efek khusus. Kinlai juga berada di pintu masuk gua. 8 lempengan kayu Thunderblitz berdiri di sampingnya seperti pilar-pilar besar. Ia duduk di tengah 8 lempengan kayu Thunderblitz itu. Makam absolutein, yang tidak memiliki seberkas sinar matahari bahkan pada siang hari, menjadi gelap gulita setelah malam tiba. Begitu gelapnya sehingga seseorang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri. Aura dingin yang lebih pekat menyembur keluar dari gua-gua makam absolutein. Aura itu semakin lama semakin dingin. Kemudian, mereka tidak punya pilihan lain selain membentuk perisai dengan energi roh mereka, menciptakan cincin api, dan menyalakan sumber api seperti kristal api surgawi agar dapat menahan dingin. Cahaya api menerangi makam absolutein yang gelap gulita dan membuat orang di dekatnya dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Waktu berlalu detik demi detik. Wus-wus-wus. Di langit yang jauh, dua sosok tiba-tiba terbakar oleh api yang berkobar. Garis keturunan Kin Lai mendidih. Dia segera mengumpulkan kekuatan dan menembus lempengan kayu Thunderblitz dengan petir. Dia memperingatkan kelompok itu bahwa klan tiga ras hantu akan datang. Saat dia selesai berbicara, benang-benang petir biru menghubungkan delapan lempengan kayu Thunderblitz seperti tali yang rapat. Di bawah kendali kesadaran jiwanya, petir itu bergerak dan mengukir diagram roh majemuk dengan diagram kuno sebagai fondasinya. Membunuh. Sebuah suara gelap dan kasar datang dari kejauhan. Lebih dari 503 anggota klan ras hantu datang dengan batu-batu yang mengapung. Dua di antaranya memiliki jejak api di dalam tubuh mereka. Mereka terbakar saat mendekat. Artinya mereka adalah penyintas The Blaze Family. Mereka ada di antara mereka. Mereka segera tahu bahwa ada manusia di area ini. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bola api terang dan mereka semakin yakin bahwa manusia sedang berbuat jahat. Hei juga memerintahkan untuk membunuh mereka. Dalam sekejap, ratusan cahaya terang dan menyilaukan melesat ke langit dari gua-gua makam Absolut Yin. Cahaya yang mengalir itu dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak, dan datangnya dari panji-panji yang mengjulang tinggi dan pilar-pilar batu. Itu adalah artefak roh khusus yang terbuat dari benang logam. Puluhan anggota klan tiga ras hantu tertembus cahaya dan tewas sebelum mereka bisa mencapai makam Absolut Yin. Sepuluh mayat mengambang lainnya juga terkena cahaya dan meledak. Ketiga anggota klan ras hantu berteriak dan menyerbu dari atas. Dong! Detak jantung yang tumpul tiba-tiba bergema dari dalam delapan lempengan kayu Thunder Blitz. Sekitar selusin anggota klan tiga ras hantu alam Netter Passage langsung menjerit dan mati sambil memuntahkan darah. Cahaya di mata mereka menghilang. Hati mereka, sebuah lubang hitam hamus muncul. Jantungnya tidak mampu menahan hantaman petir dan meledak. Akibatnya, mereka langsung terbunuh. Di tengah delapan lempengan kayu Thunder Blitz, puntean petir yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan membentuk formasi roh yang seterang bintang. Di tengah malam, sinar cahaya yang terkondensasi dari petir itu menyilaukan, menyilaukan sampai-sampai menyakiti mata orang. Diagram roh yang tidak tampak begitu indah pada siang hari, tampak sangat menarik perhatian dan mempesona pada malam hari. Di bawah diagram roh gabungan, tangan Kinlai terkepal erat saat ia melakukan seni roh jantung guntur mendalam. Ia terus mengumpulkan kekuatan untuk menanggapi jantung guntur mendalam yang besar yang secara bertahap tumbuh beberapa ratus kali lebih besar. Ini, Artifiser Grandmaster Sekolah Tianqi, Hei, memiliki ekspresi terkejut yang dalam di wajahnya saat dia menatap tanpa berkedip ke arah posisi di atas kepala Kinlai. Diagram roh majemuk di atas kepala Kinlai sangat rumit dan mempesona. Diagram itu mengandung keajaiban yang tak terbayangkan. Di tengah malam, diagram roh itu benar-benar seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di lautan bintang yang luas. Dia juga seorang ahli seni, dan seorang ahli seni kuno yang mampu memukir diagram roh kuno. Luo Kexin berkata dengan lembut, Hei gemetar, matanya berbinar tak percaya. Kau sudah tahu ini. MN, Luo Kexin merendahkan suaranya dan menjelaskan, beberapa hari yang lalu, dia membantu Dusyang yang memperbaiki pedang terbang. Aku pernah melihat pedang terbang itu sebelumnya, dan kebetulan ada diagram roh kuno yang tertulis di dalamnya. Saat itu, saya katakan bahwa tak seorang pun di negeri kekacauan mampu memperbaiki pedang terbang itu karena tak seorang pun di aliran Tianqi kita yang ahli dalam diagram roh kuno. Aku melihat pedang terbang di tangan Dusyang yang. Itu pasti artefak roh kelas surga. Dua hari yang lalu aku penasaran bahwa gunung pedang surgawi akan memberikan artefak roh kelas surga kepada seorang pemuda tahap awal alam pemenuhan. Hei mengerti. Itulah pedang terbang. Luo Kexin yakin. Diagram roh kuno. Perajin kuno Hei sangat bersemangat. Kalau aku tidak salah, kemampuan Grey Island dalam menempa bom api mendalam pasti ada hubungannya dengan dia. Luo Kexin melanjutkan, bom mendalam berkobar yang ditempa pulau Grey tampaknya merupakan variasi dari bom mendalam Terminator. Namun setelah penelitianku, teknik penempaan bom mendalam berkobar telah melampaui bom mendalam Terminator dalam beberapa aspek, terutama dalam aspek diagram roh. Maksudmu seruan Hei? Ya, kakekku menyuruhku menghancurkan batasan luar dari bom mendalam yang membara dan melihat diagram roh di dalamnya. Luo Kexin mengangguk. Itu juga merupakan diagram roh kuno. Mata Hei berbinar. Begitu saja, Luo Kexin mengangguk lagi. Saya mengerti, Hei menarik napas dalam-dalam. Ketika dia menatap Kinlai lagi, matanya dipenuhi kegembiraan. Saat kita membereskan ras-ras asing ini, aku akan menemuinya dan berbicara baik-baik. Kurasa kita bisa bekerja sama dengan Grey Island. Luo Kexin menyelidiki. Tentu saja seorang ahli yang mengetahui diagram roh kuno dapat mengubah era penempaan artefak di tanah kekacauan. Teriak Hei. Degup degup degup. Jantung guntur mendalam raksasa di atas kepala Kinlai memancarkan serangkaian detak jantung yang mencapai hingga ke jantungnya. Seolah-olah palu raksasa milik dewa menghantam jantung mereka dengan keras. Jantung ketiga klan Gol itu meledak dan jatuh dari langit. Di atas makam Yin Mutlak, ribuan praktisi bela diri manusia telah berkumpul. Mereka telah mempersiapkan sebelumnya dan menggunakan semua jenis artefak roh dan formasi aneh untuk menyerang langit. Hanya sekitar 500 anggota klan Ras 3 hantu yang bergegas datang dari jauh. Setelah diserang berulang kali, tak lama kemudian, lebih dari separuhnya meninggal. Tiga anggota klan Ras hantu yang tersisa. Melihat situasi yang buruk, hanya anggota klan Earth Goal yang tersisa yang menggali tanah dan memasuki makam Absolute Yin. Anggota klan Blue Goal dan Heaven Goal segera mundur dari Absolute Yin Grafayard dan memanggil lebih banyak anggota klan. Mereka membunuh sedikitnya 300 orang. Tunggu saja, mereka pasti akan mengirim lebih banyak anggota klan. Saya pikir kita tidak perlu pergi ke pusat prism kontinen sama sekali. Setelah ketiga anggota klan Ras hantu melarikan diri, semua orang menjadi bersemangat dan mengobrol santai. Mengapa para anggota klan Earth Goal? Tian Yu bertanya dengan heran. Dia tidak membawa anggota klan Goal Surga dan Goal Biru dan langsung memasuki gunung binatang dari luar makam Yin Mutlak. Qin Lai meliriknya dan berkata, bahwa tanah makam Absolute Yin berbeda dari daerah lainnya. Menurut apa yang ku ketahui, ada semacam energi gelap yang mirip dengan penghalang yang berada jauh di bawah kaki kita. Energi itu terkondensasi lapis demi lapis, dan bahkan anggota klan Earth Goal yang ahli menggali di bawah tanah pun kesulitan menembus lapisan energi Yin itu. Mereka sama sekali tidak bisa menerima anggota klan Heaven Goal dan Blue Goal. Dipahami, Tian Yu tersenyum. Qin Lai menganggup padanya. Dia punya kesan baik terhadapnya dan berkata, orang-orang dari klan Earth Goal. Alasan mereka ingin masuk melalui lubang ini adalah karena mereka tidak ingin membuang terlalu banyak energi untuk merusak segel energi Yin. Dia dan Tian Yu pernah bertarung sengit belum lama ini, dan dia bahkan menggunakan garis keturunannya untuk menyakiti Tian Yu. Dia mengira Tian Yu akan menaruh dendam padanya, tetapi Tian Yu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah Tian Yu tidak peduli dengan pertarungan yang adil itu. Qin Lai, lihatlah situasi di bawah tanah. Du Xiangyang berteriak. MN. Dia menutup matanya dan menarik energi guntur dan kilat yang telah dikumpulkannya. Kemudian, dia memfokuskan kesadaran jiwanya di bawah tanah lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa enam roh void dan chaos hanya mengiriminya satu gambar. Artinya, enam roh void dan chaos berkumpul bersama. Itu adalah istana batu yang sangat besar. Kubahnya setinggi ratusan meter, dan sekelilingnya dipenuhi pilar-pilar raksasa. Di tengah istana batu itu terdapat altar yang luasnya ratusan hektare. Di sana terdapat banyak tengkorak raksasa, kerangka binatang buas, artefak roh yang menakutkan, dan rumput roh yang aneh. Ada 99 jurang sempit di sekeliling altar. Jurang-jurang itu tampak seperti 99 aliran sungai yang mengalir bersama-sama menuju altar. Cairan hitam, hijau tua, merah darah, biru tua, dan cairan kental lainnya mengalir di dalam jurang tersebut. Cairan ini jelas berisi fluktuasi jiwa yang kuat atau lemah. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, seseorang akan menemukan bahwa ada gumpalan bayangan gelap yang tersembunyi di dalamnya. Kinlai dengan hati-hati menyelidiki apa itu. Di bawah pengamatan dan persepsinya, gumpalan bayangan samar secara bertahap dapat terlihat olehnya. Mereka adalah jiwa manusia. Bayangan yang lemah adalah jiwa manusia biasa. Bayangan yang kuat adalah jiwa praktisi bela diri. 99 aliran itu mengalir ke suatu tempat yang tidak diketahui, dan jiwa-jiwa yang datang dari suatu tempat yang tidak diketahui berkumpul menuju altar besar itu. Di altar mantra, gumpalan bayangan samar berkumpul. Mereka mencoba memadat dan membentuk jiwa naga yang jernih. Altar ini juga melakukan ritual jahat dalam upaya untuk membangkitkan atau memanggil naga jahat. Naga jahat ini jelas satu tingkat lebih kuat dari naga-naga yang muncul hari ini. Enam roh kekosongan dan kekacauan tersebar di sekitar altar dan menunggu dengan cemas. Mereka tampaknya menunggu altar itu meledak dan naga jahat itu bangkit. Kemudian, mereka akan melahap pecahan-pecahannya. Altar ini terletak di bagian terdalam dari makam absolutin. Bahkan tiga klan hantu belum menemukannya. Altar itu sedang beroperasi. Ia membimbing pikiran-pikiran jiwa dari bayangan-bayangan dan mengumpulkan jiwa naga jahat melalui 99 jurang. Kinlai sangat tercengang. Dia memeriksa altar dari setiap sudut melalui enam roh void dan keos dalam upaya untuk melihat keajaiban altar tersebut. Di sudut altar, banyak sekali karakter aneh yang tampak seperti cacing tanah memancarkan cahaya aneh, menggeliat, dan berkeliaran. G. R. Bo. T. Sambil memandangi huruf-huruf yang menggeliat, dia tanpa sadar melantunkannya sambil berdiri di atas makam absolutin. Ini adalah naga jahat dengan nama asli. Hanya naga jahat yang mencapai peringkat delapan yang akan diberikan nama asli oleh pemimpin naga jahat. Setiap naga jahat dengan nama asli tidak bisa diremehkan. 769 Jiwa naga yang berkumpul di atas altar itu kabur dan melayang. Tampaknya masih ada waktu yang lama sebelum benar-benar terbentuk. Enam roh kekosongan dan kekacauan tersebar di sekitar altar dan menunggu dengan cemas. Mereka tampaknya tidak cukup kuat untuk menghancurkan altar atau menghabiskan bahan roh berharga yang menjadi bahan pembuatnya. Karena itu, mereka hanya bisa menunggu. Kinlai, apa yang terjadi di sana? Tanya Dusiang Yang. Para praktisi bela diri dari empat pasukan peringkat perak juga menatapnya dengan tatapan membara. Mereka ingin memahami situasi di bawah altar melalui dirinya. Saya melihat altar yang sangat besar. Altar itu masih aktif dan tampaknya membentuk naga jahat dengan nama yang sebenarnya. Kinlai memejamkan matanya dan berkata dengan serius. Naga jahat dengan nama asli setidaknya memiliki peringkat delapan, dan setara dengan kita, praktisi bela diri alam abadi. Hei berkata dengan kaget. Shen Yue berkata dengan gembira. Begitu dia bangun, situasi di bawah tanah akan segera berubah. Mereka menyadari bahwa anggota klan ketiga ras hantu tidak memiliki satupun ahli altar jiwa. Pada kenyataannya, baik ras manusia maupun tiga ras hantu telah mengirim ahli altar jiwa mereka ke pertempuran langit. Pertarungan itu adalah hasil sebenarnya dari tanah kekacauan. Pemenang pertarungan di atas akan dengan mudah mendominasi situasi di bawah. Dibandingkan dengan pertempuran di langit, hasil pertempuran antara bawah tanah dan benua prisma tidak penting. Alangkah baiknya jika naga jahat ini bangun. Hei juga merasa penuh harapan. Kebangkitannya tampaknya membutuhkan ingatan jiwa yang kuat. Saat ini, dia sedang menarik pikiran jiwa dari area lain melalui altar. Kin Lai mengamati dengan tenang dan berkata, dia pasti akan bangun. Dia hanya butuh waktu. Mata semua orang berbinar. Semua orang, jaga tempat ini. Jangan biarkan satu pun dari tiga klan hantu memasuki ruang bawah tanah makam Absolutsein. Teriak Hei. Dipahami. Akanku lihat apakah aku bisa menemukan pergerakan ketiga ras hantu itu. Setelah merenung sejenak, Kin Lai membuka matanya dan menarik kesadaran jiwanya dari bawah tanah. Dia mengeluarkan tablet penyegel iblis. Dia membentuk setetes esensi darah kehidupan dan meneteskannya ke permukaan tablet penyegel iblis. Dia hendak menuliskan tanda keluarga Blaze. Namun, itu ada pada setetes saripati darah kehidupan miliknya. Tepat saat mendarat di permukaan tablet, perubahan tiba-tiba terjadi. Tujuh cahaya dewa tiba-tiba melesat keluar dari permukaan prasasti dan terbang menuju lubang-lubang makam Absolutyin bagaikan pelangi. Salah satu ujung cahaya suci itu dihubungkan ke tablet penyegel iblis. Di sisi lain, ia meluas dengan cepat menuju makam Absolutsein. Kin Lai menjadi pucat karena ketakutan. Dalam rentang waktu singkat 10 detik, dia tiba-tiba menemukan bahwa tujuh cahaya dewa sebenarnya telah berkumpul di bagian terdalam makam Absolutyin, di altar naga jahat yang belum terbangun. Tujuh cahaya ilahi itu bagaikan sungai yang panjang. Karakter dewa yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar seperti bintang yang pecah memasuki altar melalui batu nisan penyegel iblis dan memasuki altar melalui tujuh cahaya dewa. Altar itu tiba-tiba menjadi menyilaukan. Jiwa para naga jahat itu tampaknya telah memperoleh sejumlah besar kekuatan ilahi dalam sekejap. Banyak karakter ilahi yang tidak dikenal langsung dicap ke dalam jiwa para naga jahat itu. Jiwa naga, yang seharusnya membutuhkan waktu lama untuk memadat, tiba-tiba muncul dengan sangat jelas. Tengkorak, inti binatang buas, peralatan roh yang rusak, dan segala macam persembahan kurban yang telah diletakkan di altar semuanya lenyap ke kedalaman altar. Retakan Altar itu pecah seperti cermin. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaannya. Retakan itu bergerak seperti ular, semakin panjang dan semakin jelas. Wah! Pada akhirnya, altar itu meledak. Saat ke-6 roh Void dan Chaos bertarung sengit memperebutkan pecahan-pecahan altar, terdengar raungan naga yang keras dan kasar dari bawah altar. Pada saat yang sama, jiwa naga yang melayang di atas altar tiba-tiba jatuh ke tanah. Mengaum Di tengah riak-riak yang mengguncang dunia, seekor naga jahat yang panjangnya lebih dari 100 meter dengan tanduk menyeramkan dan sayap lebar mengepak keluar dari istana batu yang sangat besar. Lord Gilbert bangun. Tuan sudah bangun. Dia akhirnya bangun. Para naga jahat yang tersebar di berbagai area istana bawah tanah semuanya meraung kegirangan dan bersorak dalam bahasa naga saat mendengar auman naga itu. Naga jahat Gilbert juga meraung marah sebagai tanggapan. Aku tidak membunuh kalian semua 30 ribu tahun yang lalu, keberani kembali ke alam roh dan membunuh-membunuh-membunuh-membunuh. Gilbert menyerbu keluar dari istana batu dan memasuki medan pertempuran tempat tiga ras hantu dan naga jahat bertarung. Dia mengepakkan sayapnya dan mencabik-cabik dengan cakarnya. Puluhan anggota klan EarthGow langsung tercabik-cabik dan berubah menjadi potongan-potongan daging berdarah. Sambil mengunya, Gilbert mengumpat dan menyemburkan api hijau dari waktu ke waktu. Kemana pun api hijau itu lewat, kulit dan daging anggota klan tiga ras hantu itu meleleh dan berjatuhan seolah-olah mereka direndam dalam genangan asam sulfat. Banyak anggota klan hantu yang tersentuh api hijau akan berubah menjadi kerangka berdarah dalam waktu singkat. Gilbert menyerbu kemana-mana dan membantai. Berkat kebangkitannya, situasi yang awalnya terkunci dalam kebuntuan dengan belasan naga jahat itu langsung berubah sepihak. Klan dari tiga ras hantu itu tercabik-cabik dan terkikis oleh api hijau Gilbert. Banyak dari mereka yang tewas. Sekitar selusin naga jahat juga menyerang istana batu bawah tanah bersama Gilbert. Tak lama kemudian, anggota klan tiga ras hantu yang telah memasuki bawah tanah makam absolute yin menyadari ada sesuatu yang salah. Orang-orang yang tersisa mulai melarikan diri dan kembali ke permukaan dengan sekuat tenaga. Wus-wus-wus. Tujuh cahaya dewa yang dilepaskan oleh tablet penyegel iblis terbang kembali dari bawah tanah makam yin mutlak. Kinlai tiba-tiba membuka matanya. Ada apa? Semua orang bertanya dengan tergesa-gesa. Naga jahat dengan nama asli telah terbangun. Kinlai berteriak. Semua orang terkejut. Hei menatap cahaya ilahi yang tersimpan di dalam tablet penyegel iblis dengan ekspresi serius. Luo Kexin berkata dengan heran bahwa kebangkitannya yang cepat itu ada hubungannya dengan tujuh cahaya. Kinlai mengangguk sedikit. Selama perang seratus ras di zaman dahulu, meskipun sebagian besar ras telah bersekutu bersama untuk melawan ras petarung surga, masih ada beberapa ras yang melayani ras petarung surga sebagai tuan mereka dan setia kepada mereka. Hei mengusap dagunya dan menatap tablet penyegel iblis. Tiba-tiba, dia berkata, ras naga jahat adalah salah satu antek ras pejuang surga yang paling setia. Mantan pemimpin mereka bersumpah setia kepada Heaven Fighting Rache dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Semua orang menatap Hei dengan kaget ketika dia mengatakan hal ini. Hei terus menjelaskan, naga jahat itu kejam, haus darah, suka berperang, haus darah, cabul, hina, dan tak tahu malu. Pada dasarnya, dari perlombaan ini, tidak banyak poin bagus yang dapat ditemukan. Satu-satunya hal baik yang mereka miliki adalah bahwa mereka selalu menepati sumpah mereka. Jika itu adalah sumpah yang dibuat oleh leluhur mereka, mereka tidak akan pernah mengingkarinya. Mereka tidak akan menghancurkannya bahkan sampai mati. Ketika ras petarung surga menyerbu, dikatakan bahwa ras naga jahat, mereka merupakan salah satu penentang terkuat. Mereka mendatangkan masalah besar pada perlombaan petarung surga. Di antara ras manusia, naga raksasa, binatang purba. Ketika ras darkneter dan kaum surah menyerah, mereka masih berperang melawan ras pejuang surga. Tampaknya patriark ras pejuang surga saat itu akhirnya berhasil meyakinkan pemimpin para naga jahat. Setelah ras naga jahat bersumpah setia, mereka menjadi tombak berdarah ras petarung surga. Mereka mengikuti ras petarung surga dan bertempur di garis depan. Kemudian, ketika ras pejuang surga menaklukkan ras lain dan menguasai alam roh, ras naga jahat menjadi penyumbang terbesar. Mereka sangat dihargai oleh ras pejuang surga dan diberi wilayah yang luas dan banyak dunia tambahan. Ketika seratus ras bertarung melawan ras pejuang surga, ras naga jahat tidak berdiri di pihak seratus ras. Mereka dengan tegas bertarung melawan seratus ras dengan ras pejuang surga. Pada akhirnya, ras naga jahat menderita kerugian besar. Ketika ras pejuang surga melarikan diri ke luar angkasa, mereka menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah mereka semua mati atau bersembunyi. Tentu saja, ada juga orang yang mengatakan bahwa mereka telah melarikan diri dari alam roh bersama ras pejuang surga. Setelah Hei selesai berbicara, dia menatap Kinlai dan berkata, tablet penyegel iblis adalah artefak dari ras pejuang surga. Mungkin ada semacam hubungan dengan naga jahat, jadi itu dapat membantu naga jahat dengan nama asli untuk bangkit lebih awal. Kinlai terkejut lalu mengangguk. Ia berkata, naga jahat itu memimpin klannya dan membantai di bawah tanah. Hampir semua klan dari tiga ras hantu telah terbunuh. Yang tersisa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Kurasa kita harus pindah. Baiklah, semuanya, tutup pintu masuk dan tunggu sampai tiga anggota kembang. Klan hantu muncul. Bunuh Hei segera dan berikan perintah. Dia adalah seorang ahli seni kriya, dan dia sangat dihormati. Semua orang memercayainya. Setelah kita membunuh tiga anggota klan Gol yang kabur, haruskah kita mundur secepatnya? Naga jahat dengan nama asli bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Kata Tumou. Persis seperti itu. Oleh karena itu, para praktisi bela diri dari empat kekuatan menyebar di atas makam Absolut Yin. Setiap kali mereka melihat anggota klan tiga ras hantu muncul dari bawah tanah, mereka akan segera menyambutnya dengan artefak roh yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga anggota klan ras hantu yang akhirnya berhasil mencapai permukaan mati mengenaskan akibat serangan mereka. Satu jam kemudian, tidak ada lagi tiga anggota klan ras hantu yang tersisa di bawah tanah, dan tidak ada satupun anggota klan mereka yang muncul. Mereka semua dibunuh oleh naga jahat di bawah tanah dan di atas makam Absolut Yin. Anehnya, naga jahat tidak menyerbu keluar dari makam Absolut Yin setelah membantai tiga klan hantu di bawah tanah. Mereka terus bersembunyi di bawah tanah. Khawatir mereka akan keluar dan membantai, kelompok itu berhenti sejenak dan diam-diam menghela nafas lega ketika mereka mengetahui bahwa naga jahat itu tidak berniat keluar. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Semua orang menatap Hei. Hei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, naga jahat Gilbert sedang merangkak di dalam istana batu. Naga-naga jahat di bawah komandonya sedang mencabik-cabik daging tiga klan ras hantu. Seberkas fluktuasi jiwa yang samar melayang di dalam istana batu makam Absolut Yin. Mata hijau Gilbert bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi. Dia melihat kesekeliling istana batu seolah-olah sedang mencari sesuatu. Di kedalaman murid-muridnya, karakter-karakter dewa yang terfragmentasi tampak berkumpul dan menyatu. Beberapa saat kemudian, karakter-karakter dewa kecil di matanya tiba-tiba membentuk jejak keluarga Blaze. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Hampir pada saat yang sama, garis keturunan Kin Lai mulai mendidih di atas makam Absolut Yin. Karakter-karakter dewa yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di dalam darahnya seperti kupu-kupu dan memberi tahunya sesuatu. Dia menutup matanya dan memfokuskan seluruh kesadaran jiwanya pada garis keturunannya. Dia mengekstrak pengetahuan mendalam dari perbendaharaan garis keturunan. Semua orang, kalian bisa pergi ke tempat lain atau ke pusat benua Prisma. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya dan menatap semua orang. Dia berkata, Aku ingin pergi ke Istana Batu Bawah Tanah Makam Absolut Yin dan bertemu naga jahat itu. Eh, aku tidak bisa mengembalikannya hari ini. Aku berhutang bab lain padamu. Aku sangat, sangat minta maaf. Ada sesuatu di tanganku yang belum kuselesaikan. Maafkan aku. 770 Kau akan bertemu naga jahat itu. Kenapa? Hei sedikit terkejut. Mungkin aku bisa mencapai kesepakatan diam-diam dengan naga-naga jahat itu. Mereka tampaknya sangat membenci ketiga ras hantu itu. Kata Kin Lai. Hei merenung sejenak dan berkata, Naga jahat dan tiga ras hantu seperti api dan air. Semua orang terkejut. Sebelum ras pejuang surga turun dari luar angkasa, ras naga jahat sering berperang melawan tiga ras hantu. Ketika ras pejuang surga melangkah ke dunia ini dan semua ras lainnya menyerah, ras naga jahat menjadi senjata ras pejuang surga. Menurut rumor, salah satu syarat bagi ras naga jahat untuk menyerah adalah menghancurkan tiga ras hantu. Ketika ras pejuang surga membasmi tiga ras hantu, ras naga jahat adalah peserta yang kuat. Mereka menemani ras pejuang surga dalam membunuh tiga ras hantu. Ketika kedua ras ini bertemu, mereka langsung saling membunuh. Itu wajar. Sebagai salah satu perajin terbaik di sekolah Tianqi, Hei tampaknya mengetahui beberapa cerita lama dari era kuno. Pemahaman saya tentang tiga ras hantu terbatas pada sebuah buku kuno. Meskipun saya tahu tentang tiga ras hantu dan konflik mereka dengan ras naga jahat, saya tidak mengenal mereka, jelas Hei. Jika kamu tidak menunjuk mereka, aku tidak akan tahu ras apa mereka bahkan jika aku bertemu mereka. Kin Lai mengangguk. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak akan dibunuh oleh naga jahat itu setelah kamu bertemu dengannya? Ras naga jahat haus darah, kejam, tak berperasaan, licik dan licik. Mereka hampir tidak memiliki kelebihan. Apakah kamu yakin ingin bertemu dengannya? Hei bertanya lagi. Kurasa aku akan baik-baik saja. Kin Lai menekan tangannya pada tablet penyegel iblis dan berkata, aku memilikinya. Baiklah, kalau begitu kau bisa turun. Kami bisa menunggumu di luar sebentar. Hei mengangguk sedikit. Ini. Bukankah itu terlalu berbahaya? Mengapa kita harus bertemu naga jahat itu? Banyak orang mengungkapkan kebingungannya. Kin Lai tidak menjelaskan. Dia melompat turun dari luan bersayap emas milik Shen Yue. Dia jatuh ke dalam gua yang tampak seperti kuburan. Dia menyelami kedalaman bawah tanah yang dingin dan gelap. Enam Roh Void dan Chaos telah mengikuti tiga klan ras hantu ke kedalaman bawah tanah. Mereka tersebar di seluruh istana batu. Roh Roh Void dan Chaos adalah mata dan telinganya. Mengandalkan ingatan mereka, ia terus menyelami lebih dalam dan lebih dalam. Yang mereka lihat sepanjang jalan hanyalah mayat-mayat anggota tiga klan hantu yang bergelimpangan. Sebagian besar mayat tercabik-cabik, dan banyak dari mereka berubah menjadi kerangka berdarah akibat racun yang korosif. Sepanjang perjalanan, Dong Suebi melihat banyak adegan berdarah. Bau darah yang pekat hampir membuatnya muntah. Satu jam kemudian, dia akhirnya tiba di istana batu naga jahat Gilbert setelah melewati banyak terowongan batu tersembunyi yang mengarah ke bawah tanah sejauh hampir 10 ribu meter. Hu, hu, wus-wus, suara mendesing. Roh Roh Void dan Chaos yang tersebar di sekitarnya berubah menjadi sinar cahaya dan berputar di sekelilingnya. Mereka seperti enam matahari, bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Kinlai fokus dan menemukan tubuh enam roh kekosongan dan kekacauan. Ia menyusut menjadi bola dan terus mengembang seperti bola karet. Suara mendesing. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, kenam Roh Void dan Chaos kembali ke Soul Supressing Orb untuk beristirahat seakan-akan mereka telah mati karena kelelahan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Roh Void dan Chaos akan mampu berevolusi satu tingkat ketika mereka muncul kembali. Pada saat ini, cakar naga tiba-tiba jatuh. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya ditangkap oleh cakar naga itu. Setelah berputar beberapa saat, dia akhirnya menstabilkan dirinya dan menemukan bahwa cakar naga telah membawanya ke depan Gilbert. Mata naga jahat Gilbert bagaikan lentera hijau. Mata itu tampak sangat menyeramkan di istana batu yang gelap. Akan tetapi, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan dua tanda unik The Blaze Family jauh di dalam pupil besar naga jahat itu. Ketika Kinlai melihat dua tanda itu, dia tiba-tiba merasa rileks. Dia bahkan tersenyum dan merasa sangat rileks. Dia mulai menyalurkan kekuatan garis keturunannya. Gumpalan api membumbum dari darahnya. Karakter-karakter dewa yang tak terhitung jumlahnya mengalir seakan-akan keluar dari pori-porinya, membuatnya tampak mempesona hanya dalam sekejap mata. Cakar naga yang dipegang Gilbert terbakar oleh api. Naga jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Ketika Kinlai mengaktifkan garis keturunannya dengan seni rahasia dan membuatnya terbakar lebih terang, api muncul di kedalaman mata Gilbert. Gilbert tiba-tiba berteriak kesakitan. Pada saat ini, Kinlai menarik kembali kekuatan garis keturunannya dan bertanya, apakah sumpah ras naga jahat masih berlaku? Sebelumnya, saat dia berada di atas makam absolut, saat darahnya membara, dia melihat sesuatu dari perbendaharaan garis darah. Hei tidak berbohong. Ras naga jahat pernah bersumpah setia kepada ras pejuang surga dan tidak akan pernah menghianati mereka. Setelah sumpah ini diucapkan, keturunan ras petarung surga dapat pergi ke ras naga jahat dan memilih naga jahat sebagai tunggangan mereka saat mereka dewasa. Setelah keturunan ras petarung surga dan naga jahat terpilih mencapai kesepakatan, para tetua ras petarung surga akan meninggalkan tanda yang unik bagi keluarga keturunan tersebut pada naga jahat. Tanda itu telah dicetak oleh batu nisan penyegel iblis sebelum Gilbert terbangun. Pengetahuan yang diperoleh Kinlai dari perbendaharaan garis keturunan termasuk sumpah antara ras naga jahat dan ras pejuang surga, dan seni rahasia untuk mengaktifkan tanda di dalam tubuh naga jahat. Karena seni rahasia inilah dia berani memasuki kedalaman kuburan absolut dan bertemu naga jahat ini sendirian. Itu karena dia melihat tanda unik keluarga Blaze jauh di dalam mata naga jahat ini melalui roh void dan chaos. Rasku tidak akan pernah mengingkari sumpah kita, teriak Gilbert dalam bahasa umum alam roh. Keturunan klan ilahi hanya dapat memilih teman di bawah peringkat delapan yang tidak memiliki nama asli saat mereka dewasa. Dan aku, Gilbert yang mulia, agung, dan perkasa, telah mencapai peringkat delapan, dan merupakan naga jahat dengan nama yang sebenarnya. Naga jahat dengan nama asli tidak akan pernah menjadi tungganganmu. Belum lagi, kamu bukan anggota murni klan ilahi, dan sangat lemah. Karena itu, kamu tidak layak menjadi tuanku. Gilbert berteriak. Aku di sini bukan untuk memperbudakmu. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi tungganganku. Aku ingin berbicara denganmu tentang kerjasama, kata Kinlai sambil tersenyum. Kerjasama. Gilbert tampak bingung. Kemudian, dia mendemus dan berkata dengan kecewa, kamu bukan anggota murni klan ilahi. Klan ilahi yang sebenarnya tidak pernah berbicara tentang kerjasama. Oh, lalu apa yang biasanya mereka lakukan? Kinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka menyerah atau membunuh. Mereka tidak pernah memberi orang lain pilihan ketiga, kata Gilbert dengan hormat. Apakah ada naga jahat dengan nama asli selain kamu? Tidak. Kamu hanya peringkat delapan. Jika kamu bertemu dengan selusin hantu altar jiwa tingkat dua atau tiga, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Tidak. Kinlai menganggup dan tersenyum. Jika tidak, maka kau akan mendapat masalah besar. Saat ini, setidaknya ada sepuluh ahli altar jiwa dari tiga ras hantu yang bertarung melawan ahli altar jiwa manusia di awan. Alasan mereka tidak datang ke sini adalah karena mereka sedang sibuk sementara. Gilbert tiba-tiba meraung. Jika kita tidak mengikuti klan dewa ke dalam perang seratus ras, rasku tidak akan menderita begitu banyak korban. Jika semua anggota klanku yang memiliki nama asli ada di sini, bajingan tua dari tiga ras hantu itu akan menjadi santapan kita. Sayangnya, hanya kamu yang ada di sini. Kinlai dengan kasar memotong kata-katanya selanjutnya. Berbicara. Apa yang kau inginkan? Teriak Gilbert dengan marah. Bersembunyi di sini bukanlah ide yang bagus. Setelah pertempuran di langit berakhir, selama masih ada ahli altar jiwa dari tiga ras hantu yang masih hidup, mereka akan datang ke sini dan memusnahkan cabang naga jahatmu. Mereka akan menggunakan daging dan darahmu untuk segera memulihkan kekuatan mereka. Kinlai mendengus. Apa yang bisa kita lakukan? Gilbert meraung marah dan mengepakkan sayapnya. Ia terbang mengelilingi istana batu dan berteriak kesal, setelah klan ilahi dikalahkan, kau hanya membawa sedikit anggota klanku saat kau melarikan diri dari alam roh keluar angkasa. Sebagian besar naga jahat tanpa nama asli di bawah peringkat delapan ditinggalkan di sini. Kami dibunuh oleh ras manusia, orang-orang surah, orang-orang mu, ras naga, binatang kuno, dan banyak ras lainnya. Tahukah Anda bagaimana kami bisa bertahan hidup? Kinlai terdiam. Banyak anggota klan kami yang ditangkap hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup, dan diubah menjadi material roh mereka. Kami menjadi makanan pembuka mereka. Dunia-dunia tambahan yang kau berikan kepada kami jatuh satu demi satu dan dijarah oleh ras-ras pemenang. Ruang yang bisa kita masuki makin mengecil. Selama kita masih hidup, selama jiwa naga kita masih ada di tubuh kita, aura naga kita tidak akan hilang. Mereka dapat menemukan kita melalui aura naga. Untuk bertahan hidup, klan saya dan saya tidak punya pilihan selain menghancurkan jiwa naga menggunakan seni rahasia ras naga jahat dan menyebarkannya ke berbagai tempat. Mereka dipisahkan dari tubuh naga dan disembunyikan jauh di bawah tanah. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam keadaan mati suri. Oleh karena itu, kami berhenti melakukan penanaman lebih lanjut. Karena kau berjanji akan kembali suatu hari nanti. Itulah sebabnya kami bersembunyi di bawah tanah dan menunggu dalam keadaan mati suri. Kami menantikan hari kepulanganmu. Naga jahat itu berhenti sejenak dan menatap Kinlai dengan dalam. Dia berkata, Sayangnya, kamu bukanlah orang yang kami tunggu. Kinlai tetap diam. Dia tahu bahwa naga jahat sedang menunggu anggota sejati klan ilahi. Mereka menunggu klan ilahi untuk kembali dari luar angkasa dan memulai era baru alam roh. Aku bukanlah orang yang kamu tunggu. Beberapa saat kemudian, Kinlai berkata dengan ekspresi serius, tapi kamu berada dalam situasi yang sangat buruk saat ini. Kamu harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, kamu akan dibunuh oleh ras hantu, atau dibunuh oleh para ahli ras manusia di masa depan. Begitulah kejamnya kenyataan bagi para naga jahat. Terima kasih.